Wiro Sableng 103, Hantu Barakaliatus Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Hantu Barakaliatus Sama dengan 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 Sosok yang tegak di atas batu besar di tengah sungai bukan lain adalah L.A. Tandai alias Hantu Barakaliatus Sepasang matanya masing-masing memiliki dua bola macu berwarna merah seperti bara menyalah menatap ANGKER ke arah L.A. Kasipo Saat itulah Kasipo masih duduk di atas punggung L.A. Kaki 6, kuda tunggangannya yang berkaki 6 Sementara Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol masih berada dalam genggaman tangannya Belum sempat dimasukkan ke dalam kocek jerami Makhluk apa itu gerangan, kata Naga Kuning Kepalanya seperti pendupaan Ada bara menyalah lihat matanya Naga Kuning berucap Setiap mata ada dua bola matanya, aku juga sudah melihat jangan-jangan makhluk ini punya empat biji di kantong menyanya Kata Wiro pula sambil tertawa cepikikan Kalian jangan bergurau saja membentak setan ngompol Aku punya firasat bahaya besar mengancam L.A. Kasipo Berarti mengancam kita bertiga Satu seng surya masih belum memperlihatkan diri Udara di penghujung malam itu masih diremangi kegelapan Angin dingin masih mencucuk menembus kulit sampai ke tulang Hampir tak dapat dipercaya Dalam kegelapan seperti itu Di kawah gunung Latingge meru berkelebat satu bayangan Gerakannya cepat, sulit ditangkap mece biasa Bayangan ini melompat dari satu gundukan batu ke gundukan batu lainnya Lalu sesekali kakinya menendang dan dia ar gundukan batu hancur berantakan Batu-batu yang ada dalam kawah gunung Latingge meru itu bukan batu biasa Tapi adalah batu-batu yang sejak ratusan tahun telah berubah menjadi bara merah menyala Dan tentunya panasnya bukan alang kepalang Jangankan untuk dipijak Berada cukup dekat saja panasnya seolah mampu membakar seseorang Apalagi di dalam kawah terdapat cairan lahar merah mengepulkan asap panas Dan sesekali mencuatkan lidah api sampai setinggi satu tombak Namun sosok yang berkelebat dari satu batu ke batu lainnya itu sama sekali tidak mengalami cedera kedua kakinya Kelebatan tubuhnya yang mengeluarkan angin deras membuat cairan lahar bergetar mengeluarkan riak seolah mendidih Kalau sosok yang berkelebat di dalam kawah itu bukan sebangsa hantu atau setan tetapi manusia adanya maka pastilah dia memiliki ilmu kenukilan yang luar biasa Tepat ketika cahaya pertama kemunculan Seng Surya mencuat di ufuk timur Satu bayangan hitam berkelebat dari lamping kawah sebelah barat Sesaat kemudian bayangan ini tahu-tahu telah berdiri di atas satu gundukan batu panas membara Rangkapkan tangan di atas dada Wajahnya yang aneh mengerikan sesaat menatap pada orang yang masih berkelebat dari satu batu ke batu lainnya Makhluk yang tegak di atas batu sambil rangkapkan tangan di depan dada itu memiliki wajah luar biasa aneh dan angkernya Muka itu seperti muka seekor burung gagak hitam Hidung dan mulut jadi satu menyerupai paruh Sepasang macu kecil tajam memandang tak berkesip ke arah orang yang masih saja melompat dan menendang seolah tidak menyadari kalau saat itu di dalam kawah dia tidak lagi sendirian Ini memberi kejelasan, betapapun tingginya ilmu kepandayan orang pertama namun masih jauh berada di bawah makhluk yang barusan datang Buktinya dia tidak tahu kehadiran makhluk yang bermuka burung yang semakin terang sinar seng suria semakin jelas bentuknya Dia ternyata adalah seorang nenek aneh mengenakan pakaian dedaunan kering yang diberi jelaga hitam Kesunyian di dalam kawah gunung Latingge Meru itu tiba-tiba melegak oleh suara kawah si nenek bermuka burung Saat itulah bayangan yang sejak tadi berkelebat kian kemari tiada henti menyadari kalau di dalam kawah ada orang lain Cepat dia membalikan tubuh dan siap menghantam dengan tangan kanannya Seratus hari telah berlalu Wahailah tandai Aku datang memenuhi perjanjian si nenek berseru keras membuat seantara kawah begeletar Nenek hantu santek laknat orang diseberang sana keluarkan ucapan lalu cepat-cepat berlutut di atas batu panas Nenek, terima hormatku Si nenek kembali tertawa mengekeh Berdirilah wahailah tandai orang di atas batu merah membara segera berdiri tapi ker, tegaknya agak membungkuk pertanda dia masih meneruskan sikap hormatnya pada si nenek angker Kulihat gerakan tubuh serta kekuatan kakimu telah maju pesatlah tandai Aku senang Sekarang, hari perjanjian telah datang Kau akan kuberikan ilmu kesaktian yang selama ini kau inginkan Apakah kau telah siap menerimanya wahailah tandai wahai nenek hantu santek laknat Akulah tandai siap menerima ilmu apapun yang akan kau berikan padaku si nenek tertawa melengking Ilmu barasetan penghancur jagad akan segera kau dapatkan Begitu ilmu itu menjadi milikmu, maka otakmu ada dalam otakku Kau menjadi milikku Artinya kau berada di bawah kekuasaanku Kau harus melakukan semua apa yang aku kata dan perintahkan Sekali kau berani membangkang maka ilmu barasetan penghancur jagad akan menghancurkan dirimu sendiri Kau mengerti dan paham lah tandai aku mengerti Aku paham wahai nenek hantu santek laknat si nenek tertawa panjang Di timur langit semakin terang Berdiri lurus-lurus lah tandai Kepahakan dua tanganmu dan letakkan di samping lelaki bernama latandai Lakukan apa yang dikatakan si nenek Tubuhnya tegak lurus-lurus di atas batu merah panas Dua tangan ditempelkan rapat-rapat ke sisi kiri kanan Kau sudah siap latandai aku sudah siap Nek sungguh-sungguh nek ceburkan dirimu ke dalam lahar latandai Tersentak kaget mendengar perintah yang tidak disangkanya itu Nek, sekali lagi kau dirasuk ragu dan bimbang Sekali lagi kau berucap dan menolak berbuat Maka wahai Cukup sampai di sini aku melihatmu Kalau aku masih sempat melihatmu Maka aku hanya akan melihat rohmu Gentayangan antara langit dan bumi dingin lah tengkuk latandai Dia tahu si nenek tidak bicara kosong Dia sadar perempuan tua bermuka burung gagak itu memiliki kemampuan untuk menghabisinya semudah dia membalikan telapak tangan Maka tanpa menunggu lebih lama latandai melompat Ceburkan diri ke dalam cairan lahar yang mendidih panas di puncak gunung latinge meru itu Sosok latandai lenyap tendalam di bawah permukaan lahar Di sebelah atas lahar mencuat memercikan lidah api Sepasang macoh hantu santek laknat memperhatikan dengan tajam Mulutnya komat kamit seperti merapal sesuatu Lalu dia berteriak Kau boleh keluar sekarang latandai aneh Walau berada di bawah permukaan lahar panas dan tebal Namun si nenek mampu mengiyangkan perintahnya ke telinga latandai Hingga lelaki itu mendengar lalu serta meriah melesat keluar dari dalam lahar dan tegak kembali di atas batu panas membara Sekujur tubuhnya mengepulkan asap panas dan berwarna merah seolah udang direbus Latandai merasakan sesuatu di atas kepalanya Dia merabal ke atas Dia juga merasa ada kelainan pada sepasang matanya Dia mengedip-ngedipkan beberapa kali Lalu ketika dia memandang ke dada dan perutnya terkejutlah lelaki ini Nekoh apa yang terjadi dengan diriku hantu santek laknat mendungak lalu tertawa panjang Wahai latandai Mengapa kau harus terkejut apalagi takut ujar si nenek Tubuh latandai bergeletar Untuk beberapa saat lamanya dia tidak bisa membuka mulut Dia melihat ada tumpukan batu-batu merah membara sebesar ujung ibu jari kaki di dada dan di perutnya Namun dia tidak dapat melihat bagaimana saat itu telah terjadi kelainan pada sepasang matanya Bola matanya yang sebelumnya hanya ada satu pada masing-masing matu kini berubah menjadi dua dan berwarna merah seolah terbuat dari bara Dia bisa merabat tapi tidak melihat bagaimana kepalanya seolah telah dibabat sebatas Kening lalu di atas kepala yang sebelumnya ada otak, batok kepala dan rambut itu kini dipenuhi oleh tumpukan batu-batu merah menyala Latandai seru hantu santek laknat Sekarang kau telah memiliki ilmu kesaktian yang disebut bara setan penghancur Hancur jagat nek pejut latandai sampai keluarkan seruan tertahan saking tidak percayanya Hantu santek laknat kembali mengekeh Di tubuhmu, mulai dari kepala sampai ke pusat kini terdapat 200 bara api Itu sebabnya mulai saat ini kau kuberi nama hantu bara kaliatus Batu-batu bara itu akan menjadi senjata yang ikut kemana kau pergi Kau akan melihat wahai latandai Sekali kau mencabut bara itu dan menghantam lawan, sulit bagi musuh untuk selamatkan diri dari kematian Di masing-masing matamu kini ada dua bola mati berbentuk bara api Jika kau pentang dua matamu lebar-lebar dan hentakan rahangmu maka empat larik sinar merah sepanas api neraka akan menebar maut Kalau kau tidak percaya silahkan coba Palingkan matamu ke arah batu besar di sebelah sana Kau sanggup menghancurkan batu itu dengan sinar bara setan yang ada pada dua mata mulatandai putar tubuhnya Palingkan muka dan sepasang matanya ke arah batu besar menyembul di permukaan kawah yang barusan ditunjuk si nenek Dalam keadaan tak berkedip latandai katupkan rahangnya Gigi-giginya bergemeletukan Saat itu juga empat larik sinar semerah bara menyala bertiblat Melesat dan menyambar ke arah batu besar di permukaan kawah Di arah batu merah menyala itu hancur berantakan, lenyap dari permukaan lahar Yang kelihatan kini hanyalah kepulan asap Melihat tal itu latandai segera berpaling dan jatuhkan diri berlutut Nenek hantu santek laknat Aku menghatur ribuan terima kasih Kau, si nenek potong ucapan latandai dengan tawa bergelak lalu berkata Kau sudah kuberikan ilmu bara setan penghancur jagad sekarang mari kita mengatur perjanjian dan perintah Harap kau dengar baik-baik wahai hantu bara kali atus Setiap aku memberi perintah aku bisa langsung muncul di hadapanmu Atau hanya mengirimkan dari kejauhan melalui angin dengan ilmu yang disebut ilmu menyadap suara batin Sekarang aku mulai dengan perintah-perintahku latandai Setiap perintah harus kau lakukan tanpa pernyataan karena otakmu ada dalam otakku Kau berada dalam kekuasaanku Pertama kau harus mencari seorang manusia bernama Lakasipo Aku tak perlu menerangkan siapa adanya manusia itu Kau kenal dia karena dia dulunya adalah kepala negeri Latana Silam Aku tahu dan aku kenal Lakasipo Perintah akan ku jalankan nenek hantu santek laknat Katalah tanda yang kini telah diberi nama hantu bara kali atus Perintah kedua Kau harus membunuh luh santini istrimu sendiri Nek laknatandai terkejut dan sampai keluarkan teman Jahanam Aku sudah katakan tak ada pertanyaan bentakan si nenek menggetarkan seantara kawah gunung latinggi maru Maafkan aku nek Ujarlah tanda yang jadi kecut melihat tampang si nenek dan mendengar bentakannya yang dasyat Aku mempunyai alasan mengapa menyuruhmu membunuh luh santini karena dia seorang istri tidak berbudi dan tidak setia Luh santini pernah berhubungan badan dengan seorang pemuda bernama Lasingar Kerabatmu di Latana Silam Selain itu dia juga bermain cinta dengan hantu muka dua Apa perlunya kau mempunyai seorang istri seperti itu Latandai merasakan tubuhnya bergetar dan mukanya mendadak jadi panas sampai ke telinga Dia hendak bertanya dari mana atau bagaimana nenek hantu santek laknat mengetahui hal itu tapi tidak berani membuka mulut Apa yang ada dalam pikiran Latandai sudah terbaca oleh si nenek Maka dia pun berkata Waktu kau meninggalkan istrimu dikala dia hamil muda kau sebenarnya telah mengambil satu keputusan tepat Berbulan-bulan kau mengelana mencari ilmu Kau telah menjadi budak hawa nafsu ingin menguasai berbagai ilmu kesaktian Kau hampir jadi orang gila dan kerasukan roh-roh jahat Syukur kau bertemu denganku wahai hantu Barakaliatus Satu ilmu yang kuberikan tidak bisa menandingi seratus ilmu kesaktian yang bisa kau peroleh dari orang lain Mungkin aku mengerti dan aku berterima kasih nek, katalah Tandai pula Satu hal lagi harus kau ketahui wahai hantu Barakaliatus Kalau istrimu dan Lasingar tidak dihabisi maka mereka kelak akan melanjutkan hubungan tidak senonoh itu Berarti akan lahir lagi anak kedua, anak ketiga yang bukan darah dagingmu bergetar sekujur tubuh Tandai mendengar ucapan hantu santek laknat itu Walau dilubuk hatinya ada rasa kebimbangan namun saat itu otaknya telah dikuasai oleh si nenek Hingga dia tidak bisa berpikir secara jernih, sekurang-kurangnya tekat untuk menyelidik yang dikatakan si nenek apa benar adanya Kau sudah dengar penjelasan Kau sudah tahu kewajiban harus menyingkirkan istrimu Membunuhlah Singar Kau juga patut menghabisi hantu muka dua Tapi manusia satu itu adalah bagianku Jangan kau berani menyentuhnya Aku sendiri yang akan membunuhnya Aku mendengar dan perintahmu akan ku jalankan Wahai nenek hantu santek laknat, katalah Tandai pula Wahai hantu Barakaliatus Tugasmu di hari pertama memiliki ilmu kesaktian Barasetan penghancur jaga cukup sekian dulu Laksanakan segera Jika kau sampai gagal aku akan muncul lu untuk menjatuhkan hukuman hantu Barakaliatus Tugas alias Latandai membungkuk dan berkata Tugas perintah akan ku jalankan Aku tidak akan menemui kegagalan Cuma mohon maafmu Apakah keadaan diriku yang seperti ini tidak bisa dirubah kembali Seperti sedia kalah nenek hantu santek laknat tertawa panjang lalu berkata Sudah ku katakan otakmu ada dalam otakku Dirimu berada dalam kekuasaanku Berarti hanya aku yang bisa mengembalikan dirimu pada keadaan semula Setiap ilmu ada syaratnya wahai Latandai Dan kini dia menerima syarat itu dalam bentuk keadaanmu seperti saat ini Bila kau memang menginginkan perubahan bisa saja aku lakukan Tapi kau harus menjalankan semua perintahku lebih dulu Kau mengerti hantu Barakaliatus aku Aku mengerti nek Jawab Latandai walau dengan suara setengah tertahan dan dada sesak Hantu santek laknat menyeringai lalu tertawa panjang Ketika tawanya lenyap sosoknya tak ada lagi di lompatku Latandai palingkan kepala Si nenek tahu-tahu sudah berada di lamping kawah sebelah timur Berkelebat cepat sekali seolah menyongsong matahari Lalu pupus dari pemandangan dua belalang hijau raksasa itu terbang menembus kabut pagi Di saat udara masih dingin menusuk sampai ke tulang sum-sum Di satu tempat ketinggian binatang ini melayang turun lalu hinggap di atas sebuah batu besar Dua matanya memandang liar kian kemari seolah meneliti keadaan Sepasang misalnya bergerak-gerak tiada henti Wahailah hijau, apakah sanggup kau membawa kami ke puncak ala tinggi meru? Seharian sudah kau melompat dan melayang menerbangkan kami Aku khawatir kau keletihan di tengah jalan dan jatuh satu suara memecah kesunyian di tempat itu Yang bicara adalah seorang perempuan muda mengenakan pakaian kulit kayu halus Kepala dan wajahnya tertutup selendang terbuat dari lumput hijau dikeringkan Perempuan ini duduk di punggung belalang hijau menjadikan binatang raksasa itu sebagai tunggangannya Belalang raksasa tundukkan kepala ke bawah lalu menjeleng pertanda dia mengerti dan menjawab ucapan cuan penunggangnya Kau sahabatku yang setia wahailah hijau Mudah-mudahan para dewa dan peri menolong kita hingga kita bisa selamat sampai ke puncak lapinggi meru Baru saja perempuan ini selesai berucap tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi Astaga! Ternyata dalam bungkusan yang didukungnya di tangan kiri Ada sosok seorang orok yang masih merah karena baru berusia 40 hari Perempuan ini cepat menimang-nimang bayi daam bedungan Anakku lah mata hati, berhentilah menangis Sebentar lagi kau akan bertemu dengan bapakmu Sebentar lagi kau akan menjadi anak yang syah Punya ibu dan punya ayah perempuan itu terus menimang-nimang si bayi hingga akhirnya berhenti menangis Sesaat dia mendungak ke atas, berusaha menembus tebaran kabut yang menutupi pemandangan Jauh di atas sana menjulang tinggi puncak gunung latinggi meru yang dari kawahnya selalu mengepul asap panas berwarna kemerahan Sedang dari perutnya ada suara tiada henti mengemuruh menggidikan dan menggetarkan seantrol tempat Lahijau kalau letih melenyap bisakah kita melanjutkan perjalanan belalang raksasa bernama Lahijau seperti tadi rundukan kepalanya dan goyang-goyangkan misainya Kaki-kakinya diregang pertanda dia siap melompat Perempuan di atas belalang peluk rat-rat bayi dalam bedungan Sesaat kemudian Lahijau telah melesat ke udara, terbang ke arah ketinggian puncak gunung latinggi meru Untuk beberapa saat bayi dalam bedungan tertidur pulas Begitu mulai mendekati puncak gunung, udara yang tadinya sangat dingin kini berubah menjadi panas Tubuh lahijau bergetar menahan panas Begitu juga perempuan di atas punggungnya sementara bayi yang tadi tertidur pulas tersentak bangun lalu menangis kepanasan Tenang anakku, jangan menangis, seng ibu pergunakan ujung bedungan untuk mengipasi bayinya Namun Lahata Hati terus saja menangis Semakin jauh ke atas mendekati puncak gunung latinggi meru Hawa bertambah panas tapi kabut mulai menipis Setelah terbang berputar-putar dan mulai sempoyongan Lahijau turun di suatu pedataran sempit di tepi timur puncak latinggi meru Dua tombak di depan mereka terbentang kawah yang permukaannya berupa lahar mendidih dan mengepulkan asap Selain itu ada kabut tebal menebar disana-sini menutupi pemandangan Perempuan di atas punggung belalang hijau memandang berkeliling lalu menatap lekat-lekat ke arah kawah gunung batu itu Cukup lama dia menunggu dan mencari-cari Hatinya mulai risau Orang yang dicari tidak terlihat sama sekali Bayi dalam bedungan terus menangis, tak tahan oleh hawa panas yang keluar dari kawah Mimpiku memberi petunjuk dia ada di sini Dua orang penduduk latanah silam memberi kesaksian melihat dia dalam perjalanan menuju puncak latinggi meru ini empat purnama yang lalu Namun di mana dia gerangan perempuan di atas belalang hijau membatin Pada saat tebaran kabut yang menutupi kawah itu tertiup angin, berarak ke jurusan selatan maka barulah dia dapat melihat seantro kawah dengan jelas Sesaat perempuan di atas punggung belalang hijau terkesiap ngeri menyaksikan pemandangan di hadapannya Namun rasa ngeri ini berubah menjadi kegembiraan ketika dia melihat sosok seorang lelaki tegak tak bergerak di atas sebuah batu besar merah menyala dari dua kakinya Hanya yang sebelah kiri menginjak batu Yang kanan diangkat dan dilipat ke atas sedang kedua matanya dipejamkan Jelas orang ini tengah bersama di dengan Carrie yang aneh Dia mampu berdiri di atas batu api itu Wahai, berarti latandai telah berhasil mendapatkan ilmu yang dicarinya Berucap dalam hati perempuan di atas belalang raksasa Tapi tiba-tiba hatinya mendadak tercekat Aneh, mengapa ada kelainan kulit pada dirinya? Kepalanya, tubuhnya Kalau saja aku bisa mendekat ke sana Sepasang mata perempuan di atas belalang raksasa menatap tak berkedip pada lelaki di atas batu Wahailah mata hati Apapun yang terjadi dengan ayahmu Akhirnya dia kita temui juga Perempuan itu berucap setengah berbisik seraya Membelai kepala bayi dalam bedungan yang sampai saat itu masih terus menangis Suara tangisan orok ini tadi sempat membuat lelaki yang bersama di di atas batu dalam kawah menjadi terganggu Daun telinganya bergerak-gerak Pelipis dan rahangnya menggembung Urat lehernya tampak mengencang sedang dua kelopak matanya yang tertutup mengeluarkan getaran-getaran halus Hanya dengan menabahkan hati, menutup jalan pendengaran, lelaki yang di puncak batu tinggi akhirnya mampu meneruskan samadinya Namun itu pun tidak bertahan lama karena tiba-tiba dari puncak timur gunung latinge meru ada suara seman keras, melengking ke langit, mencuat ke dasar kawah Wahailah tandai suamiku Puluhan hari aku habisi Berbagai negeri aku datangi Akhirnya aku temui juga kau di tempat ini Latandai, buka matamu Lihat siapa yang kubawa hantu bara kaliatus yang tegak bersama di di atas batu menyala tidak bergerak, juga tidak membuka sepasang matanya yang terpejam Wahailah tandai Jangan berpura tidak mendengar ucapanku Berhentilah bersama di barang seketika Melompat dan datanglah ke tempat ini Aku datang membawa anakmu Anak kita yang kuberi namalah mata hati Seorang bayi laki-laki bertubuh gemuk sehat Pertanda di masa besarnya dia akan menjadi seorang pemuda gagah kuat berotot seperti ayahnya Bersamaan dengan berhentinya ucapan sang ibu Bayi dalam bedungan menangis keras Di atas batu latandai merasakan tubuhnya bergetar Lehernya menjadi kaku dan telinganya mengiang Bagaimanapun dia mencoba, getaran pada matanya tak dapat dikuasainya Dia sadar bahwa samadinya tak mungkin diteruskan Didahului teriakan menggeledek sosok latandai melesat ke atas Di lain kejap dia telah berdiri dua tombak di hadapan lah hijau si belalang raksasa di atas mana duduk perempuan yang membawa bayi Belalang raksasa tersurut mundur misalnya bergerak-gerak sementara perempuan yang mendukung bayi berubah pucat wajahnya dan ketakutan serengah mati Tadi sewaktulah tandai masih berada di dalam kawah dia memang sudah melihat ada kelainan atas diri suaminya itu Namun setelah dekat dia tidak mengira kelainan itu adalah satu kengerian yang dasyat Sepasang mati yang memiliki empat bola mat telaksana kobaran api memandang padanya Luh Santini, perempuan celaka Beraninya kau datang kemari Berani kau mengganggu samadiku perempuan yang disebut dengan nama Luh Santini itu sesaat jadi terkesiap Keningnya berkerut, dadanya berdebar dan mulutnya bergetar Walau takut tapi dicobanya juga menjawab Wahailah tandai suamiku Bukan diriku bermaksud mengganggu samadimu Aku tidak dapat menahan diri Ini adalah hari keempat puluh sejak bayi ini lahir Ini adalah hari terakhir kau harus melihat putramu dan putramu melihat dirimu Ini adalah hari terakhir kau harus mengusap ubun-ubun di kepalanya Pertanda kau mengakui bahwa lamata hati adalah anak dari darah yang keluar dari tulang sum sumu Jika itu tidak terjadi sesuai aturan dan adat negeri latanah silam Maka seumur hidupnya anak ini tidak akan mempunyai ayah yang syah Jika dia tidak punya ayah-ayah syah berarti aku bukan pula ibunya yang syah Lalu apa akan jadinya anak kita ini kelak? Jika hidupnya akan menjadi anak setan tak layak tinggal di negeri latanah silam Jika mati rohnya akan terkatung-katung antara langit dan bumi Wahai suamiku latandai Datanglah ke sini Lihat anakmu Usap kepala dan tubuhnya Cium kening dan pipinya sehabis berucap Seperti itu lu santini jadi ngeri sendiri Dalam keadaan kepala dan sosok latandai Seperti itu jangan-jangan bayinya akan celaka jika bersentuhan dengan ayahnya Lelaki di atas batu merah menyala menatap dengan tampang menggidikan pada perempuan di atas belalang raksasa itu Sepasang matanya menyala-nyala Terlebih ketika dia melihat bagaimana lu santini membuka kain pembedung bayi Lalu mengangkat tinggi-tinggi bayi lelaki itu dan bergerak hendak disodorkan kepadanya Tidak aak tiba-tiba meledak teriakan dasyat dari mulut latandai Suara teriakan ini menggema menggidikan di dalam kawah gunung latinggi meru Menggeletar sampai ke permukaan puncak gunung Membuat darah lu santini tersirap dan seolah berhenti mengalir Tidak, tidak apa maksudmu Hai suamiku latandai bertanya lu santini Bayi itu bukan anakku Tapi anak haram hasil hubunganmu dengan lasingar Jauh sebelum aku mengawini muluh santini Merasa seolah berdiri di atas bara api Yang kemudian runtuh dan menghunjam Memurukannya ke dasar sebuah lobang api Wahaila tandai Bagaimana bisa dan teganya kau berkata seperti itu Kita kawin 10 bulan purnama yang lalu Malam pertama kita berhubungan di Bukit Batu Kawin disaksikan orang tua, para sesepuh negeri Disaksikan oleh nenek lama hilah dan disaksikan serta direstui oleh para dewa dan peri Apa yang kau katakan semua benar Tapi pada saat aku mengawinimu kau telah berbadan dua akibat hubunganmu dengan lasingar Aku tertip puluh santini sampai terpekik mendengar ucapan latandai itu Wajahnya seputih kain kafan Wahaila tandai, demi anak ini aku ikhlas menerima keadaanmu seperti ini Demi segala roh yang baik penjaga langit dan bumi Demi semua para dewa dan peri penguasa jagad raya Aku bersumpah tidak pernah melakukan hubungan hina terkutuk yang tidak terpuji dengan lasingar Pemuda itu hanyalah kerabat sahabat biasa saja Kerabat sahabat biasa saja latandai meludah Ludahnya berwarna merah dan mengepulkan asap Lalu manusia yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan ini tertawa bergelak Banyak saksi di latanah silam yang mengatakan bahwa dia sering menyelingap ke rumahmu Dikala dua orang tuamu berburu ke hutan atau mencari ikan di sungai latandai Sungguh tidak dapat ku percaya semua ucapanmu Lasingar sering berada di rumahku karena dia berobat pada orang tuaku atas penyakit yang telah lama diidapnya Jika kau tahu aku ini sudah bernoda mengapa kau mengawini diriku itu karena aku tertipu Karena kau menipuku Keluargamu menipuku Wahaila tandai, agaknya kau yang menipu diri sendiri Jika bayi ini sudah ku kandung jauh sebelum kawin denganmu Mengapa diaku lahirkan setelah sembilan bulan? Jika aku memang punya hubungan keji dengan Lasingar dan hamil sebelumnya Seharusnya dia lahir lebih cepat dari itu Luh Santini Apapun cakapmu Apapun dalih yang iunda kau ucapkan aku tetap tidak akan mengakui anak itu adalah anakku Dan dirimu yang kotor ini tidak layak hidup lebih lama Kau dan anakmu lebih baik ku lempar ke dalam kawah gunung Latingge meru menggigil sekujur tubuh Luh Santini mendengar kata-kata latandai itu dengan tubuh bergeletar dan dada menggemeruh Dia turun dari punggung lah hijau si belalang raksasa lalu melangkah ke tepi kawah Bayi dalam bedungan terus menangis tiada henti Latandai diam Namaku bukanlah tandai lagi Aku sekarang adalah hantu bara kaliatus tidak peduli siapapun kau punya nama Tidak ku sangka sejahat ini hati dan pekertimu Dengar manusia keji Pembalasan dan karma akan jatuh atas dirimu Luh Santini angkat bayi dalam bedungan tinggi-tinggi Lalu berserulah perempuan malang ini Wahai para dewa dan para peri Wahai semua roh yang ada di antara langit dan bumi Bayi ini bayi suci Tiada dosa atas dirinya Bayi ini keluar dari rahimku Hasil hubunganku dengan seorang suami bernama Latandai Namun hari ini Latandai tidak mengakui kalau lamata hati adalah anak darah dagingnya Para dewa dan para peri serta semua roh Jatuhkan hukuman atas diri Latandai Sengsarakan dia sebelum bayi ini sendiri menderita karena perbuatannya Biarkan tubuhnya seperti itu sepanjang usia Biarkan dia menderita seumur-umur dalam keangkuhan dan kesesatannya Wahai anakku lamata hati Malang nasibmu Kau tak akan berayah seumur hidupmu Aku tak akan diakui adat sebagai ibumu Aku memohon kepala ke atas kaki ke bawah Kaki ke atas kepala ke bawah Kalau kelaka sudah dewasa para dewa dan para peri akan memberi kekuatan padamu Balaskan sakit hati ibumu Balaskan sakit hati dirimu bayi dalam berdungan menangis keras Belum habis gaung suara luh sampini di puncak gunung latinji meru Seolah halam mendengar jerit hati Seng ibu yang malang ini Tiba-tiba lumpur merah di dasar kepun dan menggelegak keras Lalu mencuat tinggi ke udara lidah api membumbung mengerikan Lalu seolah jatuh dari langit Didahului suara gelegar dasyat berkiblat Satu cahaya biru Langsung menghantam sosok Latandai alias hantu Barakaliatus Sekujur tubuh lelaki ini seolah dialiri satu sinar biru Menggeletar hebat dan mengepulkan asap Hantu Barakaliatus menjerit keras lalu tergelimpang roboh di tepi kawah Luh Santini memeluk bayinya erat-erat Belalang raksasa menghentak-hentakan kakinya Seolah memberi isyarat agar perempuan itu lekas naik ke punggungnya Luh Santini cepat balikan tubuh Sambil mendukung bayinya dia lari ke arah laar hijau Namun sebelum dia sempat mencapai belalang raksasa itu Di belakang sana sosok hantu Barakaliatus buka sepasang matanya lalu bergerak bangkit Mulutnya sunggingkan seringai maut Lalu dia menggembor keras Luh Santini Jahat Nian kutuk sumpahmu Tak bisa aku menerima teriak Latandai Bukan aku yang jahat Hatimu yang bejat teriak Luh Santini Kutuk Dewa dan Perihanya jatuh pada manusia durjana perempuan Jahanam Kau dan bayimu tak layak hidup Latandai angkat tangan kanannya lalu dipukulkan ke depan Dua belas sinar hitam halus berkelebat ganas Dalam keadaan marah luar biasa seperti itu Hantu Barakaliatus bukan keluarkan ilmu yang baru dimilikinya Yakni Barasetan penghancur jagad Melainkan dia menghantam dengan ilmu kesaktian yang telah didapatnya lebih dahulu Selusin biang lala hitam Jerit Luh Santini Begitu dia mengenali pukulan sakti yang dilancarkan Latandai Perempuan ini menjerit sekali lagi Dia berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke kiri Tapi salah lompat Arah yang ditujunya ternyata adalah kawah gunung Latinggimaru Sementara itu dua belas sinar hitam yang menyerangnya demikian cepat membesat udara hingga tidak mungkin dielakan Sudah dapat dibayangkan bagaimana dua belas cahaya ganas itu akan menembus sosok Luh Santini Lalu tubuh itu sendiri akan terjungkal masuk ke dalam kawah gunung Hanya dua jengkal lagi selusin sinar hitam akan menghantam tubuh Luh Santini Tiba-tiba dari arah selatan pinggiran kawah berkiblat selarik cahaya berwarna jingga Laksana tameng cahaya jingga ini melindungi Luh Santini dari hantaman selusin biang lala hitam Perempuan ini selamat karena begitu beradu dengari cahaya jingga Selusin sinar hitam terpental ke kiri Namun pentalan dua belas sinar ini melesat ke arah bayi dalam bedungan pelukan sang ibu Bayi dalam bedungan terpekek keras Anakku jerit Luh Santini Tubuhnya terhuyung Dia hampir jatuh pingsan ketika melihat wajah bayinya Sama sekali tidak menyadari bagaimana latandai melompat ke hadapannya dan tendangkan kaki kanan Laak satu benda hijau menghantam bahu kiri latandai hingga orang ini terpental dan terguling di tanah bebatuan Benda yang barusan menghantamnya ternyata adalah sayap belalang raksasa Sehabis menghantam laak hijau merangkul tubuh Luh Santini dengan kaki kiri sebelah depan Lalu dengan cepat binatang ini melompat ke udara Kerbang meninggalkan puncak gunung latinggi maru Binatang Jahanam teriak latandai marah Gerahamnya bergemeletakan Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya dia menghantam ke atas Lepaskan pukulan sakti selusin biang lalau hitam 12 larik sinar hitam menderu Di udara belalang raksasa laak hijau Keluarkan suara menggerung keras ketika tubuhnya bagian belakang hancur Dihantam pukulan sakti yang dilepaskan latandai Dalam keadaan seperti itu belalang raksasa ini masih sanggup terbang menyelamatkan diri Serta menyelamatkan ibu dan anak yang ada di punggungnya Tapi berapa lama dia bisa bertahan dengan tubuh yang setengah hancur seperti itu Latandai menggembur marah melihat Luh Santini dan anaknya berhasil menyelamatkan diri Berkali-kali kepalan tangan kanannya dihantamkan ke telapak tangan kiri Tiba-tiba ada suara mengi yang masuk ke dalam telinga orang ini Itu adalah suara hantu santek laknat yang disampaikan lewat ilmu menyadap suara batin Hantu bara kaliatus Kau telah membuat kesalahan besar Sudah kukatakan seratus ilmu yang sudah kau punya tidak bakal bisa menandingi ilmu bara setan penghancur jagad Mengapa kau tidak menghantam perempuan itu dengan ilmu yang kuberikan Malah kau mempergunakan ilmu keropos selusin biang lala hitam Kau manusia tidak berguna Sekali ini aku memberi pengampunan Lain kali jika kau masih berlaku teledor kau akan rasakan hukuman dariku Latandai sadar, segera jatuhkan diri berlutut nenek hantu santek laknat Aku mohon maafmu Aku mengaku telah berlaku salah Lain kali aku tidak akan berbuat tolo lagi jauh di kaki gunung latinji meru Si nenek yang diuluk hantu santek laknat banting-banting kaki saking marahnya Hantu bara kaliatus tolo keparat Dia memberi kesempatan pada hantu muka dua untuk mencari dan menemukan luh santini kembali Ah titik bagaimana caraku agar membuat hantu muka dua berpaling padaku Padahal dulu-dulu dia seolah bisa gila jika sehari tidak bertemu denganku Tapi sekarang banyak bermunculan perempuan cantik yang menjadi sainganku Lu santini, lu jelita Entah siapa lagi Kalau saja aku bisa mengguna-guna hantu muka dua tapi dia terlalu sakti Mungkin saatnya aku kembali mempergunakan ilmu bersalin wajah Tapi hantu muka dua sudah pernah tahu ilmuku itu memang tak ada jalan lain Dua perempuan itu harus cepat-cepat dibunuh Selain itu aku harus cepat menyerap kabar siapa-siapa saja mereka yang bercinta dengan hantu muka dua Tiga hantu bara kaliatus ingat Tadi ada selarik sinar jingga berkelebat menemengi dan menyelamatkan luh santini dari pukulan selusin biang lalah hitam yang dilepaskannya Serta meriah dia memutar tubuh ke arah selatan Empat buah bola mati merah menyala lelaki itu membesar berkilat-kilat ketika dia melihat satu pemandangan yang membuat darahnya menjadi panas dan tubuh menggeletar oleh rangsangan Sejarah lima tombak di hadapannya, di tepi kawah gunung Latingge meru tegak seorang gadis berwajah cantik Tubuhnya yang berkulit putih mulus terbungkus oleh pakaian terbuat dari kulit kayu yang diberi jelaga berwarna ungu Belum pernah latandai melihat gadis mengenakan pakaian sebagus dan sangat mempesona seperti yang satu ini Bagian punggung, ketiak, dada dan pinggul tersibak lebar hingga empat bola mati telah tandai menjadi silau Di tempat itu tidak ada orang lain Jangan-jangan gadis berpakaian jingga inilah yang telah melepaskan pukulan sakti menangkis pukulan selusin biang lalau hitam yang tadi dilepaskannya untuk membunuh Luh Santini Tadinya latandai hendak mendamprat marah bahkan siap menyerang Namun melihat wajah begitu cantik, tubuh putih mulus dan molek, hatinya langsung menjadi dingin Terlebih ketika si cantik itu menyapanya Wahai orang gagah di tepi kawal gerangan apakah yang membuat dirimu begitu marah hingga unjukkan wajah membesi dan memukulkan satu tangan ke tangan lainnya Latandai segera mendekati gadis berpakaian kulit kayu warna jingga itu Tiga langkah di hadapan si gadis dia berhenti Matanya semakin membesar Perlahan-lahan muncul senyum di wajahnya yang garang Sungguh para dewa memberikan berkah sangat indah padaku Di tempat seperti ini bagaimana mungkin aku bertemu dengan seorang gadis secantikmu Kau bukan saja gagah, ternyata sopan dan lembut dalam bertutur sapa Ah, suaramu semerdu bebunyian yang dimainkan para peri di langit ketujuh aku bernama Latandai Berjuluk hantu bara kaliatus Wahai siapa kiranya engkau gerangan namamu menunjukkan kejantanan julukanmu menandakan kedasyatan Tidak menyangka kiranya aku akan berhadapan dengan seorang gagah dan pasti sakti mandraguna Cuping hidung Latandai bergerak-gerak mendengar pujian yang diucapkan suara merdu dan keluar dari mulut berbibir merah mempesona Luar biasa, kau memiliki empat bola mata Menjunjung bara api di atas kepala Melekatkan bara api ke dada dan perut Kalau saja tidak takut hangus Ingin rasanya aku berada lebih dekat denganmu Sambil berkata gadis itu lemparkan senyum serta kerlingan metu yang membuat hantu bara kaliatus Semakin merasa seperti di kahyangan sehingga dia terlupa untuk menanyakan siapa adanya gadis itu Datanglah mendekat, aku tidak akan menciderai wajah cantik dan tubuh sebagusmu Si gadis benar-benar melangkah mendekat Tapi dua langkah dari hadapan hantu bara kaliatus diahentikan tindakannya dan tertawa berderai Orang sakti memang sering menampilkan diri secara aneh dan berada di tempat aneh Tapi wahai hantu bara kaliatus Jika aku boleh bertanya gerangan apa yang membuat kau berada di pinggiran kawah gunung latinge meru ini Kawah ini memang jadi tempat kediamanku sejak beberapa bulan purnama Tapi hari ini adalah hari terakhir aku berada di sini Hmm, aku bisa menduga kata si gadis raya kembali kerlingkan matanya Tempat ini adalah tempatmu melakukan sama di atau tempat menggembeleng diri Jika hari ini kau selesai melakukan semua itu berarti kau akan kembali pulang menemui anak istrimu Kata-kata terakhir diucapkan dengan nada perlahan dan wajah membayangkan kesedihan Aku tidak punya istri, tidak punya anak Wahai, harap maafkan diriku yang lancang menduga kata si gadis raya mengusap lengan latandai yang penuh ditumbuhi bulu Membuat lelaki ini jadi tambah penggelam dalam rangsangan hasrat yang berkobar-kobar Hai, lenganmu terasa panas, si gadis terpekik kecil Aku, darahku menjadi panas melihat kecantikanmu kata latandai tanpa malu-malu Maukah kau ikut bersama ku ajakan seorang gagah siapa berani menampik Tapi kemanakah kau hendak membawa kulatanda jadi bingung sendiri Lalu dia tertawa gelak-gelak Aku jadi bodoh Tidak tahu mau mengajakmu kemana, kemana saja asal kau yang mengajak Tentu aku suka, kata si gadis pula dan tak lupa dengan kerlingan macu genit yang membuat latandai tambah terambung-ambung seperti di awan Tangan kanannya meluncur memegang lengan si gadis lalu setengah berbisik Dia berkata, di lamping kawah sebelah sana ada sebuah goa di dalamnya ada satu telaga kecil Hawa di sana sangat sejuk dan bersih Aku akan membawamu ke sana, ah, senang hatiku Tapi aku ingin sedikit berlama-lama di bawah sinar sang surya yang baru terbit ini Kuharap kau tidak marah Sinar mentari sangat bagus ituat kulit perempuan sepertiku, apapun yang kau katakan aku akan menurut Tapi ada satu hal yang ingin ku tanyakan, kata orang bertanyalah sebelum sesat di jalan Hik, hik, hik si gadis tertawa hingga terlihat barisan gigi-giginya yang putih berkilat serta lidahnya yang merah dan basah Membuat latandai tambah geregetan dan saat itu ingin memeluk serta menciumnya Mengapa kau datang ke kawah ini, wahai hantu bara kaliatus, jangan kau bercuriga pada diriku Tadi aku berada di pinggiran kawah sebelah sana Tiba-tiba aku lihat ada sinar hitam dan sinar jingga bertabur di udara Cepat-cepat aku ke sini Sampai di sini sinar hitam dan cahaya jingga itu tidak kutemukan Yang kulihat adalah seorang gagah bernama latandai berjuluk hantu bara kaliatus Gadis itu kembali tertawa merdu Latandai ikutan tertawa senang Lalu lelaki ini berbisik Kita ke goa sekarang hari masih panjang, mengapa terburu-buru? Tapi jika kau memaksa biar aku mengalah Aku tak mau kau menjadi marah mendengar ucapan si gadis Segera saja hantu bara kaliatus menarik tangannya Tunggu dulu si gadis berseru Ada apa tanyalah tandai Apapun yang akan kita perbuat di dalam goa itu kau harus berjanji Jangan sampai bara menyala di kepala, dada dan perutmu menyentuh diriku Aku berjanji jawab hantu bara kaliatus dengan suara keras Hasratnya tambah menggila dan dia benar-benar senang luar biasa Karena tidak menduga akan bertemu dengan seorang gadis jelita Yang saat itu mau saja diajaknya masuk ke dalam goa Sambil memegang lengan si gadis latandai mengajaknya berlari sepanjang tepi kawah Lelaki ini berlari kencang sekali dan bukan merupakan lari biasa Dia sama sekali tidak menyadari walau dia lari secepat itu Tetapi si gadis di sebelahnya mampu mengikuti Wahai! Goa ini benar sejuk dan indah bersih seperti yang kau katakan Ujar si gadis begitu mereka masuk ke dalam goa Langsung saja dia dudukkan diri di lantai goa Dekat sebuah telaga kecil berayah jernih kebiruan Kalau kita bisa sering-sering berada di tempat ini Hmm! Senang sekali hatiku Latandai tertawa lebar lalu ikutan duduk di lantai Dia sengaja merapatkan tubuhnya ke pinggul si gadis Sekarang apa yang akan kita lakukan bertanya gadis itu seolah-olah menantang Latandai rangkulkan tangan kirinya diinggang seng darah Awas bara menyala di kepala, dada dan perutmu Hik, hik, hik memperingatkan si gadis sambil tertawa genit Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, bisik latandai Astaga si gadis terpeki kecil Ada apa tanya latandai Gadis itu masukkan tangan kanannya kebalik dada pakaian kulit kayunya yang membuat latandai membeliat Dari balik pakaiannya si gadis keluarkan dua buah benda bulat sebesar kepalan berbulu halus Aku membawa dua buah kecapi hutan Aku pernah memakannya Rasanya manis sekali Satu untukmu, satu untukku Ini ku berikan padamu yang besar karena kau orangnya besar Aku biar yang kecil Ayo sama-sama kita makan gadis itu Bantingkan buah kecapinya ke lantai hingga terbelah dua Lalu sambil senyum-senyum memandang pada latandai Dia segera menyentap buah kecapi yang lombut putih dan manis itu Latandai segera pula membuka buah yang dibelahnya dengan remasan tangan Kecapimu manis tanya si gadis Hem, gumam latandai sambil mengangguk Dia cepat-cepat menghabiskan buah kecapi itu karena hasratnya tidak tertahankan lagi Begitu buah kecapi dimakan habis kembali dia merangkul tubuh si gadis Tapi belum sempat tersentuh tiba-tiba latandai merasakan dadanya sesak Pemandangannya gelap menghitam Nafasnya tersendat Aku, dia hanya sanggup mengeluarkan satu patah ucapan itu Lalu tubuhnya terguling tertelentang di lantai goa Gadis berpakaian jingga tertawa panjang Dengan cepat dia memeriksa keadaan latandai Setelah memastikan lelaki itu benar-benar pingsan Maka tangan dan matanya bekerja memeriksa bagian tubuh di sebelah bawah pusar latandai Sesaat kemudian gadis itu menarik nafas panjang Wajahnya menunjukkan kekecewaan Hanya ada satu tahil alat di bawah pusarnya, katanya perlahan Sesaat dia duduk termenung Dalam hati kembali dia berkata Mendapatkan satu saja begini sulitnya Bagaimana mungkin aku sanggup mencari sampai tujuh orang? Wahai diriku yang bernama Luh Jelita Sulit sekali tugas yang kau pikul Untuk mendapatkan satu bilmu kau harus menempuh perjalanan berliku Menantang seribu bahaya Gadis yang menyebut dirinya Luh Jelita ini menarik nafas panjang Sesaat dia perhatikan sosok hantu bara kaliatus lalu mensibir Dia bangkit berdiri Sebelum keluar dari goa dia tendang lebih dulu kaki kirilah tandai Lalu berkelebat pergi sambil tertawa cekikikan Di satu tempat gadis itu menyelingap kebalik pohon-pohon besar tumbuh rapat berjejeran Di balik pepohonan mendekam seekor kurak-kurak raksasa berwarna coklat Tidak seperti kurak-kurak biasa, binatang yang satu ini memiliki dua buah sayap yang bisa dilipat dan direntangkan Si gadis melompat naik ke atas kurak-kurak raksasa lalu mengetuk punggung binatang ini tiga ke hati Kurak-kurak keluarkan kepalanya, sayap di kiri kanan direntang lebar Sesaat kemudian binatang aneh ini melayang terbang di udara meninggalkan puncak gunung latinggi maru Sementara itu di dalam goa, tak lama setelah gadis berpakaian jingga berlalu hantu bara kaliatus mulai suluman Dia keluarkan keluhan pendek, tubuhnya menggeliat Sesaat kemudian dia bangun dan langsung melompat bangkit Empat bola matanya menyorot memandang berkeliling Dia lari ke mulut goa-wa Memandang ke seantro kawah gunung latinggi maru Aku tertipu ucap hantu bara kaliatus sadar Gadis Jahanam Aku ingat sekarang Gadis itu berpakaian warna jingga Cahaya sakti yang tadi melesat di udara menyelamatkan Luh Santini juga berwarna jingga Jangan-jangan dia yang punya perbuatan menolong Luh Santini Kurang ajar Aku tertipu oleh kecantikan dan keelokan tubuh serta tutur bicaranya yang pandai merayu Waktu lari tadi Gila Mengapa sekarang aku baru sadari aku berlari sekencang angin Dan dia mampu mengikuti aku hantu bara kaliatus banting-banting kakinya Kalau bertemu akan kukuliti sekujur tubuhnya Saking marahnya hantu bara kaliatus Tendang batu di mulut goa hingga hancur berantakan Empat gemuruhnya arus sungai terasa menyeramkan di pelingah wiro Naga kuning dan setan ngompol yang berada di atas telapak tangan kanan Laka Sipo Laka Sipo sendiri saat itu duduk di atas sebuah batu besar sambil merendam sepasang kakinya yang terbungkus Dua batu besar berbentuk bola yang di seantara negeri latanah silam kini telah dikenal dengan sebutan bola-bola iblis Bahkan banyak pula yang menjuluki Laka Sipo sebagai hantu kaki batu Sejak dia membunuh Lahok Peng, pemuda jahat yang hendak mencelakai dirinya Penyebab kematian istrinya Lurinjani serta perampas kedudukannya sebagai kepala negeri latanah silam Hampir seluruh penduduk menginginkannya kembali menjadi kepala negeri Namun Laka Sipo telah kepalang kecewa Walau kini dia telah meninggalkan latanah silam dia belum tahu kemana dia hendak pergi Sementara itu rasa suka dan persahabatannya terhadap Wiro dan dua kawannya semakin terasa erat Bakal serial Wiro Sableng berjudul bola-bola iblis Laka Sipo memetik selembar daun di tepi sungai Ketiga orang itu diletakannya di atas daun Lalu daun itu diturunkannya ke air Dengan ukuran tubuh mereka yang kecil Maka bagi Wiro dan dua temannya daun itu sama besarnya dengan sebuah rakit Begitu berada di atas air daun segera dihanyutkan arus Hai, hendak tahu apakan kami teriak Wiro Naga kuning mencengkeram daun sekuat-kuatnya Sementara setan ngompol jatuhkan diri tertelentang sambil menahan kencing Laka Sipo tertawa lalu mencebur masuk ke dalam sungai Hingga daun di mana Wiro dan kawan-kawan berada terlempar ke atas Bersamamun keratan air tak ampun lagi ketiganya amblas masuk ke dalam air Sambil tertawa-tawa Laka Sipo selidupkan tangan kirinya ke dalam air Menangkap ketiga orang yang sudah megap-megap itu Dia hendak membunuh kita teriak naga kuning dengan muka pucat Bagaimana kau bisa berbuat sejahat inilah Laka Sipo Ujar setan ngoropol seraya mengusap wajah yang basah dengan tangan kanan Sementara tangan kiri menekan bagian bawah perutnya yang tak dapat lagi menahan kencing Laka Sipo apa maksudmu nemenamkan kami ke dalam air Wiro Akhirnya ikut bertanya Laka Sipo dekatkan telapa tangan kiri ke mukanya Selama beberapa hari ini kita berempat tak pernah mandi-mandi Kebetulan bertemu sungai airnya jernih, bersih dan sejuk Apa salahnya pergunakan kesempatan untuk mandi wahai tiga kawanku Apalagi kawanmu kakek bermata jreng berkuping lebar ini Bahwa pesingnya sudah tidak ketelengan kalau kau memang mau memandikan kami bukan begini caranya Kami bertiga bisa mati tenggelam ujar setan ngompol lalu mengomel panjang pendek Air sungai bagimu sejuk tapi bagi kami sama saja tenggelam dalam es Kami bertiga bisa mati kedinginan teriak naga kuning Kalian bertiga memang makhluk seperti kutu cebol Tapi aku tahu kalian memiliki ilmu kepandayan tinggi Anggap saja kalian sedang mendapat gemblengan kata Laka Sipo Lalu tertawa gelak-gelak hingga ketiga orang itu terbanting di atas telapak tangannya Dan dekap, telinga masih ngenasing agar tidak kesakitan Saatnya, kita melanjutkan perjalanan kata Laka Sipo Kernudian Lalu dia bersuit keras Laka Kienam, kuda hitam raksasa berkaki enam yang jadi tunggangan Laki Sipo Dan saat itu tengah Mahdi di sebelah hilir segera melompat dan berenang Mendapatkan tuannya Suara binatang ini merancah air sungai membuat Wiro dan kawan-kawannya menahan nafas Karena ngeri sementara air, sungai bermun keratan kian kemari laksana sambaran ombak Tunggu dululah Kasi Kau berkata Wiro Kau mau bawa kami kemana wahai Wiro? Bukankah aku sudah mengatakan padamu dan naga kuning Serta setan ngompol bahwa akan membawamu ke Bukit Latinggi Hijau Untuk melihat makam istriku pendekar 212 garuk-garuk kepalanya Kami memang senang kau bawa ke sana Katanya menyahuti walau dalam hati dia berkata Kenal saja aku tidak pernah Lagi pula pada akhir hayatnya perempuan itu mengkhianati Laka Sipo Perlu apa pergi ke sana Wiro lalu berkata lagi Tapi Laka Sipo Sebelum pergi ke Bukit Latinggi Hijau Bagaimana kalau kita mencari dulu batu sakti pembalik waktu yang hilang itu ah Kau tidak kerasan lama-lama di latanah silam bukan begitu Kami suka tinggal di sini Tapi alam sini sangat berbeda dengan alam kami di tanah Jawa Mara bahaya senantiasa membayangi kami dan muncul tidak terduga Bukan karena orang-orang di sini ingin mencelakai kami Tapi karena keadaan tubuh kami kecil begini yang menjadi sumber mala petaka Bayangkan kalau kami sampai di patuk burung atau ayam raksasa Atau di rubung semut atau di sengat tawon Bayangkan kalau kami sampai terinjak anjing atau kambing Atau jadi permainan kucing Dicakar dan digigit kalian bertiga Tak perlu khawatir wahai para kutu cebol sobat-sobatku Bukankah aku akan melindungi dan membawa kalian bertiga kemana aku pergi Aku percaya pada dirimu lah Kasipo tapi kami lebih suka jika bisa kembali ke alam kami Kata naga kuning pula Antarkan kami ke kawasan rumputan itu mencari Batu sakti pembalik waktu kita sudah pernah ke sana Kalian sendiri dan juga aku telah menyelidik Tapi batu tuju warna itu tidak ditemukan Batu itu pasti ada di sana Kita mencarinya terburu-buru saat itu Karena hampir malam kata setan ngompol Lakasipo gelengkan kepala Betapapun kecilnya benda itu Walau hari hampir gelap Tapi mataku tak bisa ditipu Aku pasti akan menemukannya Jika batu itu benar-benar ada di sana Kalau kau memang bersahabat dengan kami Kau harus mau mengantarkan kami ke sana sekali lagi Kita habiskan satu hari penuh untuk mencari batu itu Kata pendekar 212 Wirosa Bleng Lakasipo menyeringai Persahabatan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang mustahil Wahai sobat Wirosa Bleng Kita pergi ke Bukit Latinggi Hijau dulu Soal batu itu kita urus kemudian Lakasipo mengusap kepala kuda hitam berkaki 6 yang kini tegak di sampingnya Ketika dia hendak naik ke punggung binatang ini Wirosa Bleng Berkata, Lakasipo, tunggu Kalau kau tidak mau mengantarkan kami ke kawasan rumputan itu Apakah kau juga tidak mau menolong kami mencari hantu tangan empat mahluk satu ini Dia sulit sekali dicarinya Wahai Wirosa, seluas-luasnya negeri latanah silam ini hantu tangan empat pasti punya tempat kediaman Kalau kita pergi ke sana masakan tidak bertemu berkata naga kuning Kalian bertiga tidak tahu siapa adanya hantu tangan empat Dia jarang berada di tempat kediamannya Selain itu dia berada di bawah pengaruh hantu muka dua yang selalu memberinya perintah ini itu Kalau dia pergi bisa satu dua tahun Apa yang bisa kalian harapkan Wirogaruk-garuk kepalanya? Setan ngompol berbisik Aku yakin satu tahun di negeri celaka ini tidak sama dengan satu tahun di negeri kita Mungkin satu atau dua tahun di sini hanya satu atau dua bulan saja di alam kita Buktinya orang di sini bisa berusia sampai 300 tahun saat RTU Lakasipo telah melompat naik ke punggung kuda hitam kaki enam Sebelum dia memasukkan ketiga orang itu ke dalam kocek jerami di pinggang kanannya naga kuning berseru Lakasipo Bagaimana kalau aku tidak ikut kau tapi antarkan saja mencari seorang anak perempuan Seorang anak perempuan Lakasipo mengulang heran Sementara Wiro dan setan ngompol memandang lekat-lekat penuh tanda tanya pada si bocah Memangnya kau ada kenalan anak perempuan di latanah silam ini? Aku tidak tahu Tidak aku mengerti Anak siapa? Anak yang mana aku melihat anak itu di tepi tanah lapang luas Sewaktu terjadi perkelahian antara kau dengan Lahok Peng menerangkan naga kuning Kau ini aneh naga kuning Ada puluhan bahkan ratusan anak perempuan di negeri yang luas ini Kau tahu nama anak itu? Kau ini ada-ada saja naga kuning Bocah sebesarmu sudah tahu perempuan Wiro hendak mengatakan sesuatu tapi naga kuning cepat kedipkan metu sambil berbisik Jangan kau berani membuka rahasia sobat sendiri Wiro ucapan itu membuat murid sento gendeng jadi garuk-garuk kepala Naga kuning pencongkan mulut lalu berkata menjawab pertanyaan lakasipo tadi Aku hanya kenal membuka tapi tidak kenai nama anak itu Mungkin aku bisa membantu tiba-tiba setan ngompol berkata Aku juga memang tidak tahu nama anak perempuan itu Tapi aku ingat betul ciri-cirinya hem Coba kau beritahu aku ciri-ciri anak itu Wahai kakek mata jreng kuping lebar kata lakasipopula Setan ngompol menyeringai Dia mengerling dulu pada naga kuning baru menjawab Anak perempuan itu seingatku hanya mengenakan pakaian dari kulit kayu di sebelah bawah Di sebelah atas polos Dadanya lumayan montok Sekujur tubuhnya penuh koreng Lalu di atas bibirnya ada dua jalur ingus yang mengandang terus-menerus Naik kalau disejot Turun lagi kalau dibiarkan Tua bangka bermulut jahat teriak naga kuning Saya menarik kolor si kakek ke bawah hingga auratnya menongol Bukan gadis itu yang aku maksudkan Bocah kurang ajari kau boleh marah Tapi jangan main tarik kolorku Lihat Terong peot dan kantong menyanku Berojolan kemana-mana setan ngompol marah sekali dan cepat-cepat tarik kolor bututnya ke atas Sambil menahan tawalah kasih pol berkata Naga kuning, kalau kau masih ingat ciri-ciri gadis itu Katakan padaku, anaknya putih Rambutnya dikunci ke pirang-pirangan Dia memiliki sepasang kaki yang bagus pahanya putih sekali Pakainya agak tersingkap di bagian dada Aku benar-benar tidak bisa melupakannya Aku ingin sekali bertemu lagi dengan dia Ah, bocah ini sudah ketiban sakit Malah rindu tak tahu junturungan setan ngompol mengejek Tapi sebagai sahabat yang nyasar ke negeri asing Aku tidak keberatan menemaninya Apa maksudmu kakek cebol? Tanyalah kasih poh Kalau bocah ini melihat anak perempuan itu Aku juga melihat seorang nenek berbadan molek Dia mengenakan pakaian kulit kayu yang dililit sepanjang badan Di sebelah atas pakaiannya itu seperti kemben Kulihat ternyata dadanya putih dan masih kencang Hik, hik, hik di latanah silam hanya ada satu nenek seperti yang kau sebutkan itu Namanya Luh Lampiri Dia sudah kawin sembilan kali Setiap kawin suaminya menemui ajal Dalam waktu tiga puluh hari setan ngompol terkejut Dan langsung terkencing mendengar keterangan Lakasipo itu sementara Wiro senyum-senyum dan naga kuning tertawa Hahaha hihis sambil cibirkan bibir Kau masih ingin mengincar nenek itu? Wahai sobatku setan ngompol bertanya Lakasipo Aku terpaksa berpikir dulu sampai tujuh kali Tapi kalau cuma sekadar bertemu saja apa salahnya? Bermain cinta tapi tak perlu kawin Apa ada aturan yang melarang perbuatan seperti itu di negeri latanah silam ini? Wahai sobatku Lakasipo bertanya setan ngompol Tidak, memang tidak ada aturan yang melarang Wahai setan ngompol Juga tidak ada aturan yang melarang Kalau satu ketika Akibat kelakuanmu itu terompok Dan kantong menyanmu tahu-tahu Pindah ke jidat Lakasipo Tertawa gelak-gelak yang membuat tangan kanannya berguncang-guncang Hingga Wiro, naga kuning dan setan ngompol Yang ada di atas telapak Tangan itu berjatuhan tumpang tindih Naga kuning jel masih penasaran pada setan ngompol Cepat bangkit dan berkata Setan ngompol Kalaupun nenek bernama Luhampiri itu mau dikawin olehmu Apa yang bisa kau lakukan dengan terompokmu yang baginya cuma sebesar jarum karatan Sekali kau kena kentutnya Anumu bisa mental dan remuk pakaruan rupal Hik, hik, hik setari ngompol jadi naik darah Dia membentak marah Namun sebelum ucapannya keluar dia sudah kekencing duluan Wahai kalian bertiga para sahabatku Saatnya untuk berangkat ke bukitlah tinggi hijau Kalian akan kemasukan dulu ke dalam kocek jerami Baru sajalah kasih poh hendak membuka penuhi up kocek Di pinggang kanannya tiba-tiba ada satu sosok besar melesat keluar dari hutan di seberang sungai Gerakan makhluk itu membuat dua pohon besar yang terlanggar tubuhnya berderak patah dan bertumbangan Di lain kejak makhluk ini telah berdiri tegak di atas sebuah batu besar di tengah sungai Wiro, naga kuning dan setan ngompol langsung tercekat-pucat menyaksikan sosok yang berada di tengah sungai itu Bahkan lakasipo ikut tersirap kaget Berulang kali aku mendengar ceritanya Baru sekali ini aku menyaksikan dengan macu kepala sendiri Benar-benar mengerikan, katalah kasih poh dengan hati bergetar lima sosok yang tegak di atas batu besar di tengah sungai Bukan lain adalah latandai alias hantu bara kaliatus Sepasang matanya masing-masing memiliki dua bola matchu berwarna merah seperti bara menyala menatap angker ke arah lakasipo Saat itulah kasih poh masih duduk di atas punggung lakak kaki enam kuda tunggangannya yang berkaki enam Sementara Wiro, naga kuning dan setan ngompol masih berada dalam genggaman tangannya Belum sempat dimasukkan ke dalam kocek jerami Makhluk apa ini gerangan, kata naga kuning Kepalanya seperti pendupaan Ada bara menyala menjawab Wiro Sementara setan ngompol berdiam diri sambil menekap bagian bawah perutnya karena ngeri melihat sosok hantu bara kaliatus Udara di sekitar sungai yang tadinya sejuk kini berubah menjadi panas oleh hawa yang keluar dari bara menyala di kepala dan tubuh hantu bara kaliatus Lihat matanya naga kuning kembali berucap Setiap matanya ada dua bola matanya, aku juga sudah melihat Jangan-jangan makhluk ini punya empat biji di kantong menyairnya, kata Wiro pula sambil tertawa cekikikan Kalian jangan bergurau saja membentak setan ngompol Aku punya firasat bahaya besar mengancam Lakasipo, berarti mengancam kita bertiga wahai orang berkaki batu berkuda kaki enam hantu bara kaliatus berseru dari tengah sungai Walau rambutmu gondrong riap-riapan, muka tertutup kumis, janggut dan cambang bau tebali tapi aku masih mengenali siapa dirimu Dan aku memang sudah lama mencarimu i bukankah kau manusianya yang bernama Lakasipo dan kini dijuluki bola iblis alias hantu kaki batu Lakasipo tidak segera menyaut Dia perhatikan sekali orang di tengah sungai itu Lama sudah ku dengar kedasyatan keadaan dirimu Jika aku tidak salah menduga bukankah kau Latandai, kerabat dari Latanah Silam yang kini terkenal dengan julukan hantu bara kaliatus Hantu bara kaliatus tertawa bergelak Dulu kita sama-sama tinggal di Latanah Silam, saling bersahabat saling berkerabat Tapi keadaan kini telah menentukan lain Aku memanggul tugas membunuh dirimu Lakasipo Terkejutlah Lakasipo mendengar ucapan hantu bara kaliatus itu Dalam genggamannya setan ngompol langsung terkencing Naga kuning gemetaran sedang wiru walaupun tampak tenang tapi hatinya jadi bergebar Jika terjadi perkelahian antara Lakasipo dengan orang yang kepala dan tubuhnya dipenuhi bara menyala itu Miscaya keselamatan mereka ikut terancam Latandai, hampir 80 tahun kita tidak pernah bertemu Sekali bersuah kau berniat hendak membunuhku siapa yang memberi tugas gila itu padamu Mengapa dia menginginkan jiwaku tanyalah Kasipo alias hantu kaki batu dengan suara lantang Aku tidak ditugaskan untuk bertanya jawab Tapi mungkin aku bisa memperpanjang saat-saat kematianmu Asalkan kau bersedia menjawab pertanyaanku manusia gendeng Hendak membunuh orang tapi mau bertanya dulu memaki naga kuning Hantu bara kaliatus Belum pagi berganti sore ucapanmu sudah ngaco bertolak belakang Tadi kau bilang tidak ingin bertanya jawab Tapi sekarang kau mau mengajukan pertanyaan tampang hantu bara kaliatus jadi berubah Bara api di atas kepalanya mengepulkan asap merah Tidak mengacuhkan ejekan Lakasipo dia berkata Aku mencari seorang bernama Lasingar Aku juga mencari seorang perempuan bernama Lusantini Terakhir sekali aku bertemu orang-orang itu sekitar 100 tahun lalu Lalu ada seorang lelaki bernama Lamata Hati yang usianya sekitar 80 tahunan Di mana mereka sekarang Apakah kau bisa memberitahu aku pernah mendengar sedikit riwayatmu di masa lalu Lusantini bukankah dia istrimu dan Lamata Hati bukankah dia anakmu Aku menaruh curiga kau punya niat jahat terhadap kedua orang itu Juga terhadap Lasingar Aku tak mungkin memberitahu Apalagi kau punya maksud hendak membunuhku Hantu bara kaliatus perlihatkan wajah sedih Yang lalu biarlah berlalu Walau bagaimanapun Lusantini adalah istriku Lamata Hati adalah anakku dan Lasingar adalah kerabatku Aku rindu ingin bertemu dengan mereka Lakasipop terdiam beberapa ketika Akhirnya dia menjawab Istrimu ku dengar kabar menyepi diri di satu tempat di sebuah pertapaan di sebelah selatan gunung labatuh hitam Lasingar kalau tak salah menetap di Bukit Lattingi Biru mengenai anakmu Lamata Hati tidak pernah ku ketahui Mungkin dia berada di alam lain sebelum kita Atau alam 1200 tahun setelah kita Hantu bara kaliatus tatapmu Kalah kasih kau beberapa saat Seolah hendak meneliti apakah keterangannya bisa dipercaya Kemudian manusia ini sunggingkan seringai Wahailah Kasipo Ternyata kau tidak bakal mati sia-sia Kau mati dengan menanam budi padaku Semoga para dewa dan para peri memberikan tempat paling hendrua begini di alam atas langit Tiba saatnya aku membunuhmu Wahai hantu kaki batu habis berkata begitu Hantu bara kaliatus sentakan leharnya Kepalanya bergoyang keras Sebuah bara menyala melesat dari atas kepala orang ini Menyambar ke arah kepala Laka Sipo Secepat kilat Laka Sipo tundukan kepala Melompat ke kiri Mencebur ke dalam sungai Bara menyala lewat setengah jengkal di samping paha kirinya Menebar hawa panas yang sempat menghanguskan cambang bawuknya Bara menyala sesaat kemudian menghantam sebuah batu besar di tepi sungai sehingga meledak dan hancur berkeping-keping Hantu bara kaliatus tertawa bergelak Gerakanmu lumayan cepat hantu kaki batu Aku ingin melihat kehebatan sepasang kaki batu Hantu bara kaliatus lalu sentakan otot di perutnya Dua buah bara menyala melesat menyerang Laka Sipo Lebih cepat dan lebih ganas Laka Sipo yang masih berada dalam sungai membentak keras lalu melesat ke udara Pada saat dua bara menyala menyambar dan hanya tinggal satu langkah dari perut dan dadanya Laka Sipo tendangkan kedua kakinya Biar-biar percikan lidah api mencuat di atas sungai Membakar daun-daun pepohonan Laka Sipo terdorong keras ke belakang tapi masih sanggup menjejakan dua kaki batunya di tepi sungai Rasa sakit menjalar dari kaki sampai ke pinggang Kalau tidak cepat mengimbangi diri dan pasang kuda-kuda niscayada akan jatuh terhenyak di tanah Di atas batu di tengah sungai hantu bara kaliatus tegak dengan tubuh tergontai-gontai Sesaat mukanya seolah tak berdarah ketika menyaksikan bagaimana dua bara yang dihantamkannya ke arah lawan Hancur berantakan ditangkis bola-bola iblis di kaki Laka Sipo Laka Sipo sendiri tampak berkerut keningnya ketika melihat bagaimana hantaman dua keting batu bara merah yang hanya sebesar ibu jari kaki itu membuat dua kakinya yang terbungkus batu laksana dirajam dalam api Ketika dia memperhatikan ternyata dua batu di kakinya telah gompal Padahal selama ini tidak satu senjata atau kekuatan sakti puri sanggup merusak dua batu bulat itu Mendadak Laka Sipo merasa ada tusukan halus di tangan kanannya Tusukan itu sebenarnya adalah gigitan yang dilakukan Wiro untuk menarik perhatian Laka Sipo Hal ini menyadarkan Laka Sipo bahwa sampai saat itu dia masih menggenggam ketiga orang itu di tangan kanannya Wiro lambaikan tangan berulang kali Melihat tanda ini Laka Sipo segera dekatkan tangan kanannya ke telinga Wiro cepat membuka mulut Laka Sipo Lekas masuk ke dalam sungai Manusia bara menyala itu pasti tidak berani mengejar Seluruh bara menyala di kepala dan tubuhnya pasti akan mati kena air Di dalam air kau punya kesempatan bertahan dan menyerang kau cerdik Ujar Laka Sipo Lalu sambil terus menggenggam Wiro, naga kuning dan setan ngompol dengan cepat dia mencebur masuk ke dalam sungai Air sungai munkerat sampai beberapa tombak Wiro dan dua temannya yang masih berada dalam genggaman tangan kanan Laka Sipo jadi gelagapan begitu mereka ikut tenggelam masuk ke dalam air Di atas batu di tengah sungai hantu bara kaliatus menyeringai lebar Aku tahu apa yang ada di benakmu hantu kaki batu Kau kira aku takut turun ke air Aku masih belum puas kalau tidak menjajal seluruh kesaktianmu sebelum menamatkan riwayatmu setelah berucap hantu bara kaliatus lantas melompat masuk ke dalam sungai Biur sosok hantu bara kaliatus lenyap di dalam air Di permukaan sungai mengepul asap kelabu Tiba-tiba sosok hantu bara kaliatus muncul kembali Astaga! Semua bara menyala yang ada di atas kepala dan menempel di tubuhnya ternyata masih menyala Tidak mati walau terkena air Hantu kaki batu Perlihatkan kehebatanmu hantu bara kaliatus tanggalkan sebuah bara menyala dari atas kepalanya Sesaat bara itu ditimang-timangnya Di saat yang sama Laka Sipo ingat akan orang-orang yang ada di tangan kanannya Dengan cepat dia keluarkan tangan kanan dari dalam sungai Wiro dan naga kuning muntah-muntah semburkan air Setan wompol muntah atas bawah Walau keadaannya saat itu megap-megap seperti orang mau sekarat Tapi Wiro masih sempat mengintip dari selajari Laka Sipo Dan dia menyaksikan sendiri bagaimana bara menyala di kepala dan tubuh lawan tidak menjadi mati walau terkena air Laka Sipo Huat Wiro muntah lagi Sulit bagaimu mengalahkan makhluk bara itu Kau harus menyelinap ke belakangnya Totok urat besar di pangkal leher sebelah kanan Tubuhnya pasti kaku tak bisa bergerak Kau memang pernah bilang mengenai ilmu totok itu Tapi mana aku paham melakukannya Jawab Laka Sipo seraya mendekatkan tangan kanannya ke dekat kepala Luruskan dua jari tangan kirimu Kerahkan tenaga dalam lalu tusukan ke pangkal leher Ingat aku pernah menunjukkan caranya beberapa hari lalu Kau harus melakukan sekarang sebelum dia menyerang apa yang dikatakan Wiro tidak mudah bagi Laka Sipo melakukannya Bukan saja karena dia tidak pernah mengenal ilmu totokan itu tetapi saat itu hantu bara kaliatus telah melemparkan bara api yang tadi ditimangnya di tangan kanan Wus batu bara menyala seolah berubah menjadi sinar merah panjang Melesat di atas permukaan air sungai menyambar ke arah dada Laka Sipo Laka Sipo membuang dirinya ke samping sambil melepaskan pukulan lima kutuk dari langit Lima larik sinar hitam berkiblat memapasi sambaran bara menyala Taar, 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 lima letusan keras menggetarkan udara Sinar hitam dan kilatan nyala api bertaburan Air sungai bergejolak ke atas antara dua lawan yang tengah bertempur itu hingga untuk beberapa saat lamanya mereka tak dapat saling melihat Laka Sipo merasa sakit dan panas pada pinggang sebelah kiri Namun tidak diacuhkannya karena dia ingin mempergunakan kesempatan untuk melakukan apa yang diberitahu Wiro tadi Yakni menotok tubuh lawan Tapi celakanya Laka Sipo lupa bagian mana dari tubuh hantu bara kaliatus yang harus ditotoknya Sebelum tubuhnya masuk ke dalam air dia angkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan bertanya Wiro, bagian mana dari tubuh hantu bara kaliatus yang harus aku tutuk saat itu dalam genggaman tangan kanan Laka Sipo Wiro terjepit di sebelah bawah Walau dia bisa mendengar pertanyaan Laka Sipo namun dia tak bisa menjawab sebaliknya naga kuning berada di sebelah atas antara dua celah jari tangan Enak saja bocah ini berteriak Totok saja selangkangannya sebelah kanan Kau harus menyelami lakukan cepat sebelum munkratan air turun enam tanpa pikir panjang Laka Sipo segera menyelam lalu bergerak cepat mendekati lawan dengan dua jari tangan kiri terpentang lurus Hantu bara merasa dan mendengar ada hertakan-hentakan keras di dasar sungai yakni hentakan bola-bola iblis atau dua kaki Laka Sipo yang terbungkus batu Ketika dia menyadari lawan menyusup dalam air dan mendekatinya dengan cepat keadaan sudah kasit Tubuh hantu bara menggeletar ketika satu tusukan keras menghantam pangkal paha kanan sebelah atas Hantu bara kaliatus pukulkan tangan kanannya ke dalam air namun Laka Sipo telah lebih dulu menyelinap Sesaat kemudian dia melesat ke tebing sungai dan berlindung di balik sebuah batu besar Dari balik batu itu dia memperhatikan apa yang terjadi atas diri Latandai alias hantu bara kaliatus Pada saat bersamaan Laka Sipo ingat lagi akan tiga sahabatnya yang terbawa menyelam dan masih berada dalam genggaman tangan kanannya Cepat-cepat Laka Sipo buka tangannya lalu meletakkan ketiga orang itu di tanah Celaka! Jangan-jangan mereka mati semua! Wahai sahabatku kata Laka Sipo dalam hati sewaktu dilihatnya Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol tak satupun yang bergerak Laka Sipo cepat tengkurapkan ketiga orang itu Lalu hati-hati dan perlahan sekali dengan mempergunakan ujung jarinya ditekannya punggung dan pantat ketiga orang itu Air sungai yang memenuhi perut Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol menyembur keluar Sesaat kemudian ketiganya tampak menggerakkan kaki dan tangan Walau mereka masih tertelungkup begitu rupa dan nafas agak megap-megap namun masing-masing sudah bisa membuka mati hingga menyaksikan apa yang terjadi dengan diri hantu Barakaliatus seperti yang juga disaksikan oleh Laka Sipo Saat itu di tengah sungai hantu Barakaliatus berhasil menguasai diri hingga getaran yang menjalari tubuhnya segera lenyap Namun begitu getaran hilang tiba-tiba dia merasakan ada satu kelainan pada bagian tubuh di bawah perut Rasa berat yang amat sangat Saat itu dia tidak lagi ingat untuk mencari tahu di mana adanya Laka Sipo Terbungkuk-bungkuk orang ini merambah air menuju tepian sungai lalu naik ke daratan Begitu sampai di dataran dan memandang ke bawah Seruan tertahan keluar dari mulut hantu Barakaliatus Matanya membeliak seperti mau melompat dari sarangnya sedang mukanya pucat memutih Celana yang dikenakan hantu Barakaliatus yang terbuat dari kulit kayu robek besar di bagian bawah perut Dari lebekan itu mencuat keluar anggota rahasianya yang telah berubah bentuk menjadi bengkak membesar Demi para roh jadid hantu Barakaliatus Apa yang terjadi dengan diriku? Wahai para dewa dan peri Tolong diriku setengah meratap hantu Barakaliatus Gambar serumpunan bedaunan lalu ditutupi auratnya dengan daun-daun itu Di balik batu pendekar 212 Wiro Sableng Naga kuning dan setan ngompol berusaha bangkit dari saling pandang Kau lihat barusan anunya hantu Baratanya setan ngompol pada Wiro Wiro mengangguk Aku heran apa yang terjadi atas dirinya Sampai kantong menyannya bengkak besar begitu rupa Dan bukan cuma kantong menyannya saja Tongkat ganda ruonya juga setan ngompol tidak teruskan ucapannya Kakek bermata jereng ini melirik pada naga kuning lalu mengerling ke arah Wiro Hem, setan ngompol bergumam Ini pasti pekerjaan salah satu dari kalian Memberi kisikan gila pada Lakasipo Kalau tidak ada yang menotok urat sembung di selangkangannya Tidak nanti dia jadi begitu Lihat, berdiri saja dia seperti tidak mampu Yang di bawah bengkak membesar Yang di atas menunjuk kurang ajar pendekar 212 garuk-garuk kepala Aku memang mengajari Lakasipo untuk menotok Tapi menotok urat besar di leher atas Bukan di leher bawah Hik, hik, hik naga kuning tekap mulutnya menahan ketawa Bocah gebelek Pasti kau yang mengajari kata setan ngompol pula pada naga kuning Saat itulah Kasipo rundukan kepalanya ke tanah Perlahan sekali dia berkata Wahai naga kuning, kalau kita tidak membebaskan tutukan Totokan bukan tutukan sergah naga kuning Tapi sambil senyum-senyum Terserah Kau menyebut totokan, aku tutukan Karena totokan dalam bahasa di negeri latanah silam Berarti payudara perempuan setan ngompol Tertawa cekikikan hingga kencingnya terpancar Wiro garuk-garuk kepala sambil menyengir Sedang naga kuning tertawa terpingkal-pingkal Kalau kita tidak membebaskan tutukannya Seumur-umur dia akan menderita seperti itu Dia perlu celana baru yang gombrang di sebelah bawah kata Wiro Atau sarung mana ada sarung di negeri gelak ini tukas setan ngompol Siapa yang berani menolongnya? Sekali mendekat pasti mati kita dihantamnya kata naga kuning Lakasyupo, bukankah kau yang menotok selangkangannya? Jadi kalau kau mau berbaik hati kau saja yang melepas totokannya Tusuk sekali lagi selangkangannya Hik, hik, hik saat itu hantu bara Kaliatus duduk tergeletak di tanah Dia tak habis pikir apa yang terjadi dengan dirinya Memandang berkeliling dia tidak melihat siapa-siapa Tapi hatinya mulai curiga Tertatih-tatih orang ini bangkit berdiri Sambil melangkah pergi dia berkata Lakasyupo manusia Jahanam Akanku cari kau sampai ke ujung dunia Pasti kau yang punya pekerjaan Jahanam saking marahnya hantu bara tinggalkan dua bara menyala dari perutnya lalu dilemparkan ke depan Dua bara menyala ini menghantam pohon besar Begitu tembus masuk ke batang pohon, pohon ini meledak dan tembang hancur berhentakan Siapa sebenarnya makhluk yang matu dan tubuhnya ditempeli bara menyala itu Naga kuning bertanya Panjang ceritanya wahai tiga saudaraku Tapi jika kalian ingin tahu biar aku ceritakan sedikit Lakasyupo lalu menuturkan siapa adanya hantu bara Kaliatus Peristiwanya terjadi sekitar hampir 80 tahun silam Dimulai ketika Latandai kabur dari Latandai silam sementara istrinya hamil besar Setelah bayinya hampir berusia 40 hari Latandai tidak pernah pulang Maka Luh Santini meninggalkan rumah mencari suaminya itu Bila tanah silam ada semacam adat Jika pada saat seorang bayi mencapai usia 40 hari Dan ayahnya tidak hadir untuk satu upacara pengusapan ubun-ubun Penyentuhan tubuh serta mencium anaknya Maka anak itu dianggap tidak memiliki ayah Sekaligus tidak punya ibu dan jadilah dia semacam anak haram yang dikucilkan Adat aneh hujar pendekar 212 Negeri ini memang diselimuti seribu satu macam keanehan Latandai dan Luh Santini jelas-jelas dikawinkan secara syah Masakan karena ayahnya tidak mengusap ubun-ubunnya saja dia lalu jadi anak haram Dikucilkan, terus terang memang banyak keanehan terutama menyangkut adat yang tidak aku sukai di negeri latanah silam ini Katalah kasih Popula Tapi bagaimana mau mengikisnya? Siapa saja yang berani merubah adat dan aturan akan dicap sebagai pengkhianat besar Hukumannya direbus dalam sebuah belanga besi selama 40 hari Sampai daging dan tulang belulangnya hancur larut dalam air Menurutmu Putra Luh Santini dikucilkan lalu diusir dari negeri latanah silam Kemana minggapnya anak itu? Apa dia tidak bisa kembali kes ini? Tidak ingin membalas dendam Putra Luh Santini itu tidak bisa disebut sebagai anak lagi Saat ini usianya paling tidak sekitar 80 tahunan Kemana perginya sulit diketahui Tapi aku menduga kemungkinan masuk ke dalam negeri asal kalian Kabar terakhir, sebelum dia lenyap dari sini diketahui dia telah mendapat julukan hantu balakan Anam apa tiga mulut yakni wiro, naga kuning dan setan ngompol berseru berbarengan Wahai tiga saudaraku, melihat raut muka dan seruan kagetmu tadi aku menaruh sangka kau kenal atau pernah tahu dengan hantu balak Anam ujar lakasipo Orangnya tinggi besar, berambut lurus ke atas seperti ijuk Alisnya panjang bersambung jadi satu Lalu dikeningnya ada enam buah lubang hitam Di pipi kiri dan kanan masing-masing ada tiga lubang hitam serupa Itukah orangnya tanya wiro? Kepat Memang dia wahai saudaraku wiro Mungkin ukuran tubuhnya saja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh kami di sini Tapi lain dari itu sangat cocok dia berada di tanah Jawa Terakhir sekali dia berada di telaga gajah mungkur Mengenai hantu balak Anam harap bakal serial wiro sableng berjudul Pedang Menaga Suci 212 Yang merupakan episode keempat dari sebelas episode Ah, dugaanku tidak meleset Jadi memang kesanalah dia mengucilkan dirlah Apakah dia menjadi hantu jahat atau hantu baik di negeri kalian? Tanyalah kasi po Walau dia banyak berpihak pada orang-orang golongan putih Namun dia tidak bisa dikatakan termasuk golongan putih Yang jelas dia bukan golongan hitam Jawab ku wiro Aku tidak mengerti Apa yang kau maksudkan dengan golongan putih dan golongan hitam? Ujarlah kasih popula Wiro tersenyum lalu menceritakan apa arti golongan putih dan golongan hitam di rimba perselatan di tanah Jawa Sambil garuk-garuk kepala wiro kemudian berkata Kalau kau tidak setuju dengan adat negeri ini Berarti kau menyadari bahwalah singar dan luh santini serta lamata hati sama sekali tidak bersalah Lalu mengapa kau memberitahu di mana orang-orang itu berada? Hantu bara kaliatus pasti akan mencarilah singar dan luh santini Lalu membunuh kedua orang itu Lamata hati mungkin selamat karena menurutmu dia berada di alam lain Lakasipo jadi terkejut mendengar ucapan wirosa bleng itu Astaga kau benar Katanya dengan suara bergetar Aku membuat kesalahan besar Aku harus menolong mereka Tapi apa kau bisa menduga siapa di antara lasingar dan luh santini yang akan lebih dulu didatangi hantu bara kaliatus Kukira dendamlah tandai sangat besar terhadap luh santini Gara-gara perempuan itulah maka dia menerima bala kutukan Pasti dia akan membunuh jandanya itu lebih dulu Kalau kau yakin hal itu Berarti perempuan itu yang harus diselamatkan lebih dulu Kau tahu tempatnya Mengapa tidak segera berangkat ke sana ujar naga kuning Aku harus menyambangi makam istriku lebih dulu di Bukit Lating Hijau kata Lakasipo pula Istrimu sudah meninggal, Lakasipo kata Wiro Tidak ada satu bahaya pun mengancam dirinya dibanding dengan perempuan bernama luh santini itu Dia yang harus didatangi dan diselamatkan lebih dulu lalu bagaimana dengan hantu santek laknat Aku juga punya urusan yang belum selesai dengan dukun keparat itu Gara-gara dia sepasang kakiku jadi begini bagaimanapun keadaan kakimu Yang jelas kau kini malah memiliki ilmu kesaktian yang hebat Lupakan makam istrimu Lupakan dulu hantu santek laknat Malah kami bertiga untuk sementara bersedia melupakan mencari batu sakti pembalik waktu Dan mencari hantu tangan empat Asalkan kau mau menyelamatkan perempuan bernama luh santini itu mendengar ucapan Wiro itu Lakasipo alias hantu kaki batu menjadi bimbang Saking gemasnya Wiro memberi isyarat pada naga kuning dan setan ngompol Ketiga orang ini serentak menggigit telapak tangan Lakasipo Walau gigitan itu tidak melukainya namun rasa sakit seperti ditusuk membuat Lakasipo tersentak Kalian nakal semua mengomel Lakasipo Lalu ketiga orang itu dimasukannya ke dalam kocek jerami Sekali lompat saja dia sudah berada di punggung kuda hitam kaki 6-7 lapangan kecil di Bukit Wat Tinggi Subur pagi itu dipenuhi oleh para penyabung ayam Mereka yang bertarung atau hanya sekedar menonton Ketika ayam milik Lakabil dan Latondang sedang hebat-hebatnya berlagat Tiba-tiba sebuah benda melayang di udara dan jatuh di tengah lapangan Dua ayam yang bertarung berkotek keras lalu kabur Orang yang ada di tempat itu serta merta dilanda ke gemparan Betapa tidak benda yang bergelimpang di tanah lapang itu adalah sesosok tubuh bergelimpang darah Mulai dari kepala sampai ke badan Dalam keadaan seperti itu dari balik semak belukar sekonyong-konyong keluar sesosok tubuh tinggi besar Saat itu juga tempat itu diselimuti hawa panas serta bawaneh seperti daging terpanggang Kalau tadi semua orang dilanda kegegeran maka kini mereka dicekam ketakutan setengah mati Mereka tidak tahu pasti makhluk apa yang sebenarnya tegak di depan mereka saat itu Sosok tinggi besar ini tegak kaki terkembang tubuh agak terbungkuk seolah menahan sesuatu yang berat di bawah perutnya Di atas kepalanya ada puluhan bara menyala Bara yang sama juga menempel di dada dan perut Di bawah pinggang makhluk ini mengenakan jerami kering dan daun-daunan demikian rupa sengaja menutupi bagian tubuhnya yang besar gembung menonjol Roh jahat kesasar, bisik seseorang Hantu lapar turun dari langit kata yang lain dengan suara bergetar Lihat tubuhnya sebelah bawah Besar Nian Sebesar kelapa aneh dan seram Dia memiliki empat buah bola matel wahai Agaknya dia yang barusan melempar orang bergelimang darah itu Dia sengaja melempar kehadapan lakabil kata seorang lainnya Lasingar tiba-tiba orang menyeramkan di tengah lapangan berteriak keras Tanah lapang terasa bergetar Daun-daun pepohonan bergemerisik Buka matamu lebar-lebar Apa kau masih mengenali siapa adanya manusia yang menggeletak sekarat di depanmu itu? Apa kau juga mengenali siapa deriku orang bernama lakabil melangkah mundur dengan muka pucat ketakutan? Matanya memandang berganti-ganti dari si makhluk seram yang bukan lain adalah latandai alias hantu bara kaliatu selalu pada sosok yang tergeletak di tanah Lasingar Jawab pertanyaanku terbungkuk-bungkuk keberatan dia maju dua langkah mendekati lakabil Seseorang di tepi lapangan beranikan diri berkata Wahai makhluk yang kepalanya menjunjung bara menyala Orang yang kau ajak bicara itu bernama lakabil Bukan lasingar, benar Dialah kabil Tak ada orang bernama lasingar di sini, hantu bara kaliatus melirik tajam pada dua orang yang barusan bicara itu Kalian berdua berbanyak mulut Kalian tahu apa tiba-tiba hantu bara kaliatus menyergap Dua tangannya bergerak Buk-buk dua orang yang tadi bicara menjerit keras Tubuh mereka terpental Jatuh bergedebukan di tanah dengan mulut hancur Ada lagi yang mau bicara sentak hantu bara kaliatus Tak ada yang menjawab Tak ada yang berani bergerak Hantu bara kaliatus melangkah kehadapan orang bernama lakabil Tapi yang dipanggilnya dengan lasingar Kau pandai berpura-pura Tak mau menjawab Seolah tidak mengenal siapa manusia satu ini Dia adalah kerabat mulatori kependuduk negeri latanah silam Sekitar 80 tahun silam dia yang menangkap basah dirimu Sewaktu berada di atas ranjang bersama lusan sini Pucatlah wajah lakabil Dalam hati dia membatin Walau kini aku berhadap-hadapan Tapi apa benar makhluk aneh inilah tandai adanya Selaka, bagaimana dia tahu aku tinggal di sini kerabat? Katalah kabil Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan Hantu bara kaliatus menyeringai Kau masih meneruskan kepura-puraanmu Aku adalah hantu bara kaliatus Lusantini adalah istriku yang telah kau cabuli hingga hamil Ingatanmu sudah terang sekarang lasingar Atau perlu ku belah batok kepalamu Ku keluarkan otakmu dan ku cuci di sungai lapanjang diruhan Hantu bara kaliatus Kau, kau adalah latandai Ujarlah kabil dengan suara tercekat Hantu bara kaliatus Tertawa bergelak Sekarang otakmu mulai jernih rupanya Apakah kau juga sudah ingat bahwa namamu sebenarnya Lasingar? Bukanlah kabil yang kau palsukan sejak puluhan tahun bersembunyi di bukit lati Yang disubur ini dalam takut yang amat sangat Semua orang yang mendekam di tempat itu merasa heran apa sebenarnya yang dibicarakan makhluk seram itu dengan kerabati yang selama ini mereka kenal bernama lakabil Tapi si makhluk seram menyebutnya sebagai Lasingar Latandai Perihal kejadian 80 tahun silam itu, aku tidak melakukannya Aku, hantu bara kaliatus menggembor keras Dia menunjuk pada orang yang terkapar di tanah Latorik saksi mata Saksi hidup yang sebentar lagi akan meregang nyawa Dia yang melihat kau dalam keadaan bugil di atas ranjang bersama Lusantini Di atas anjungan rumah kediaman orang tua gadis itulah tandai aku bersumpah Demi para dewa dan para peri Aku tidak menggauli calon istrimu Lusantini Aku berada di rumahnya untuk berobat Aku tidak tahu, tidak mengerti mengapa hari itu tahu-tahu Aku berada di atas ranjang bersama Lusantini dalam keadaan tidak berpakaian Jahanam pendusta Setelah merambas tanaman muda kau tidak berani mengakui perbuatan kejemu Dengar baik-baiklah Singar Ketika Lusantini ku kawini, gadis itu sudah tidak perawan lagi Kau melakukan kebejatan itu bukan cuma sekali Pasti berulang-ulang Alasan sakit hanya tipu musliatmu semata agar bisa mendekati Lusantini Jahanam terkutuk demi para dewa dan para peri Demi para arwah kedua orang tuaku Aku bersumpah, latandai Aku tidak melakukan semua yang kau tuduhkan itulah Singar Ternyata kau bukan saja seorang laknat Tapi berani bersumpah palsu menyebut para dewa dan para peri Bahkan menyebut roh orang tuamu Kalau kau benar tidak melakukan perbuatan terkutuk itu Mengapa melarikan diri Bersembunyi tinggal di bukit lati subur ini selama puluhan tahun Menukar nama menjadilah kabila tandai Aku saat itu berada dalam keadaan tidak mungkin membela diri Kalau benar orang itulah Torik Apa yang disaksikannya mungkin karangan belaka Mungkin saja seseorang menyuruh atau memaksanya berbuat begitu Memberi kesaksian palsu Buk kaki kanan hantu bara kaliatus Mendarat telak di dadala Singar Orang ini terpental dan ambruk di bawah sebatang pohon Darah segar mengucur dari mulutnya Nafasnya sesak, nyawanya seolah terbang Dia mengerang dengan sekujur tubuh begeletar Hantu bara kaliatus menyeret sosok berdarah kehadapan la Singar Orang yang berada dalam keadaan luka parah itu dijambaknya lalu membentak La Torik Sebelum kau keburu mampus katakan apa yang kau lihat 80 tahun silam di atas ranjang di anjungan rumah kediaman Luh Santini Kalau kau mati para dewa dan para pri akan mengampuni segala dosamu Karena kau telah berbuat baik Memberi kesaksian yang benar Orang yang bergelimang darah itu tidak segera menjawab Mungkin dia tidak lagi mampu bersuara Hantu bara kaliatus menggoncang kepala La Torik Bicara Atau ku geprak pecah kepalamu saat ini juga teriak hantu bara kaliatus Ah, aku, La Torik bersuara walau perlahan Del, 80 tahun silam Suatu pagi, seperti biasa aku membawa satu bumbung berisi air ke rumah orang tua Luh Santini tanpa sengaja aku Aku menjenguk ke anjungan Aku melihat dia, dia siapa? Sebutkan nama bentak hantu bara kaliatus Dia, diala Singar Aku melihat Lasingar dan Luh Santini saling berpelukan Keduanya dalam pulas teridur Keduanya tidak berpakaian, La Torik Jahanam Kau mengarang cerita mengfitnah diriku Bejat sekali pekertimu teriaklah Kabil alias Lasingar menggeledek Dari pinggangnya dihunusnya sebilah parang batu Lalu ditusukannya ke dada Latorik Tepat di arah jantung hingga orang ini tewas seketika Kalau semua orang tersentak kaget melihat apa yang dilakukan Lasingar itu Sebaliknya hantu bara kaliatus tertawa bergelak Dia tadi sengaja tidak mencegah pembunuhan itu Jambakannya di rambut Latorik dilepaskan hingga sosok tak berfernyawa ini tergelimpang di tanah Lasingar manusia terkutuk lekau terlambat membungkam mulut Latorik Dia keburu memberi kesaksian Didengar oleh para dewa dan peri serta para roh Termasuk roh orang tuamu Disaksikan pula oleh kerabat sepenyabungahmu Sekarang giliranmu menyusul ke alam langit Ketujuh hantu bara kaliatus tanggalkan Sebuah bara menyala di dadanya lalu dilemparkan ke arah Lasingar Lasingar tak tinggal diam Parang batu berdarah yang masih dipegangnya dipergunakan untuk menangkis Teranggap parang batu hancur berantakan Lasingar menjerit Suara jeritannya lenyap begitu bara menyala menembus keningnya Lalu meledak menghancurkan sebagian tubuhnya Mulai dari kepala sampai ke dada Hantu bara kaliatus memandang berkeliling Tak seorang pun masih terlihat di tempat itu Ternyata semua orang telah kabur melarikan diri Karena takut akan menjadi korban keganasan Makhluk bara menyala itul hantu bara kaliatus putar langkah hendak meninggalkan tempat itu Namun gerakannya tertahan ketika di langit dilihatnya ada satu cahaya biru sebesar ujung jari kelingking Makin lama cahaya ini semakin membesar, menukik ke bawah Bertambah besar dan terang Sepuluh tombak di atas kepala Hantu bara kaliatus cahaya tadi berubah membentuk satu sosok tubuh seorang perempuan Bersamaan dengan itu bau harum mewangi menebar di tempat tersebut Delapan melihat siapa yang muncul di atasnya itulah tandai alias hantu bara kaliatus jadi tercekat Buru-buru dia menjatuhkan diri berlutut seraya dalam hati membatin Gerangan pesan apa yang dibawanya padaku Berkah atau hukuman Kalau dia sampai melihat keadaanku seperti ini Hantu bara kaliatus mendungak ke atas dan letakkan dua tangan yang dirapatkan di titik atas kepala Wahai peri bunda, simpul agung dari segala peri Peri junjungan dari segala junjungan Berkah apakah yang hendak kau berikan padaku hingga tidak biasanya kau menampakkan diri seperti ini Angin bertiup sejuk beberapa saat lamanya Di atas sana bayangan biru berbentuk sosok seorang perempuan memandang sayur pada hantu bara kaliatus Sosok yang disebut peri bunda ini berwajah seorang perempuan separuh baya cantik, agung dan anggun Di kepalanya ada sebentuk mahkota bertabur batu-batu permata berkilau-kilau Tubuhnya terbungkus selendang tipis warna biru bergulung-gulung panjang Demikian panjangnya seolah hujung pakaian ini tergantung sampai ke langit Wahai manusia bernama Latandai Peri bunda berkata dari atas sana suaranya walau Lembut tapi mengiang keras masuk ke telinga hantu bara kaliatus Aku datang bukan membawa berkah Kami para peri di angkasa raya merasa sedih Karena sejak kau keluar dari kawah gunung latinji meru Maka di negeri Latanasilam telah bertambah satu lagi hantu yaitu hantu bara kaliatus Hantu yang perwujudannya adalah bagaimana keadaan dirimu sendiri saat ini Kami ingin melenyapkan semua hantu yang ada Malah kini ketambah satu lagi Kami tahu ada hantu baik dan ada hantu jahat di antara kalian Selama puluhan tahun kami para peri telah mengikuti perjalanan hidupmu Ternyata kau bukan termasuk golongan hantu baik Di tubuhmu sebelumnya ada 200 bara merah menyala Kini bara itu telah banyak berkurang Berarti belasan bara maut telah kau pergunakan untuk membunuh manusia lainnya Ketauilah Latandai Membunuh adalah sesuatu yang tidak diizinkan kecuali dalam membela diri, keluarga dan para kerabat Tapi seperti yang aku saksikan sendiri hari ini kau telah menjadi penyebab kematian dua orang Pertamalah Torik Walau bukan tanganmu yang menghabisinya tapi kematiannya berpangkal sebab pada perbuatanmu Kedualah Singar Kau membunuhnya atas dasar kesaksian yang diragukan Tidak ada pembuktian yang sempurna Semurah itukah nyawa manusia di matamu untuk beberapa saat lamanya Latandai alias hantu bara kaliatus diam tertunduk masih berlutut dan dua tangan masih di atas kepala Latandai, dari tadi ku lihat kau berlutut terus Berdirilah dan bicara secara wajar Aku bukan sebangsa perigila hormat Latandai alias hantu bara kaliatus jadi bingung dan kecut Kalau dia berdiri, peribunda pasti akan melihat kelainan keadaan auratnya sebelah bawah Wahai Latandai, apakah kau tidak mendengar? Berhentilah berlutut Bicara dengan berdiri padaku, kata peribunda Perlahan-lahan, terbungkuk-bungkuk hantu bara kaliatus bangkit berdiri Selakanya ketika berdiri, celananya yang sudah tidak karuan rupa merosot ke bawah Cepat-cepat Latandai memegangi, menariknya ke atas dan membenahi Kedaunan yang dipakainya untuk melindungi anggota rahasianya Meskipun semua itu dilakukan dengan cepat oleh Latandai Namun peribunda masih sempat melihat Sengperi langsung tersenta dan palingkan mukanya yang serta merta menjadi sangat merah Latandai kembali jatuhkan diri mengambil sikap berlutut Agar tubuh sebelah bawahnya yang menggembung tersinkap tidak kelihatan dari atas sana Wahai peribunda, simpul agung dari segala peri, peri junjungan dari segala junjungan Tidak ada niat membunuh orang tidak berdosa Latorek terpaksa saya aniaya Karena semula dia tidak mau memberi keterangan atas apa yang dilihatnya Apa yang dilihat seseorang belum tentu apa nyatanya Begitu juga dengan Latorek mengenai Lasingar Dia lelaki terkutuk yang mempergunakan kesempatan untuk merayu dan meniduri calon istriku Mana mungkin aku mengakuilah mata hati sebagai anakku padahal dia lahir dari benih yang ditanamkan manusia Mesung itu ke dalam rahim Luh Santini Kata-kata Latandai jadi keras dan kasar Peribunda tersenyum rawan dan gelengkan kepalanya Latandai, hidup di alamu penuh teka teki Apalah yang terlihat belum tentu itu yang terjadi Apalah yang terjadi belum tentu itu nyatanya Kami para peri tahu kalau otakmu sudah dicuci oleh hantu santet laknat Kau telah dijadikan boneka penurut kemauannya Kau berada dalam kekuasaannya Kami para peri masih menaruh kasihan serta harapan padamu Kau belum lama tersesat Masih ada jalan kembali Jangan teruskan menebar maut Apakah kau hendak menghabiskan sisa bara menyala di kepala, dada dan perutmu untuk membunuh orang kembali ke puncak gunung latinggi maru Campakan batu-batu bara menyala itu ke dasar kepundan Hiduplah sebagai Latandai kembali Bila tiba saatnya apa yang sebenarnya terjadi akan tersingkap Peri bunda, saya menghormatmu seribu hormat Namun apa yang kau katakan tidak dapat saya lakukan Aku tidak mengatakan apa-apa wahai Latandai Aku memberi perintah padamu kata peri bunda pula Maafkan diri saya peri bunda Ampuni diriku sekali ini saya terpaksa tidak mampu mematuhi perintahmu Jika peri bunda memang berniat baik, mengapa diriku yang menjadi incaran? Bukankah banyak hantu lain di negeri ini yang malang melintang berbuat kejahatan? Misalnya hantu santek laknat Hantu muka dua Mengapa bukan mereka yang dihukum tanda seru Wahai Latandai Jangan menganggap kami para peri bodoh dan memilih-milih Kau adalah manusia yang tersesat terakhir kali Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirimu Hantu-hantu lainnya akan menerima giliran Biar kami para peri dan para dewa yang mengatur Satu hal lagi wahai Latandai Aku melihat ada yang tidak beres di antara kedua kakimu Binatang berbisa apa gerangan yang telah menggigitmu hingga auratmu menjadi bengkak Seperti itu wahai peri bunda Saya tidak tahu jelas apa yang sebenarnya terjadi Tapi ini saya alami setelah saya berkelahi dengan Lakasipo alias hantu kaki batu alias bola-bola iblis Latandai Menurut pengelihatanku seseorang telah menutupmu Tapi ilmu tutukan tidak dikenal di negeri Latanah Silam Berarti ada orang luar yang menyusup masuk ke negeri ini Saya tidak tahu peri bunda Sejak kedua kakinya dibungkus bola-bola iblis Lakasipo memiliki beberapa keanehan Peri bunda, saya gembira bertemu denganmu Semoga pertemuan ini ada hikmahnya Jika kau mau memberi izin saya akan meninggalkan tempat ini Jika itu katamu, terpaksa aku menghalangi wahai Latandai Karena aku tahu kau akan membunuh lagi beberapa orang yang belum tentu berdosa Peri bunda kembangkan dua tangannya Pakaian birunya bergulung-gulung di udara Perlahan-lahan sosok tubuhnya turun mendekati Latandai Peri bunda, jangan terlalu memaksa Aku bisa bertindak dekat Latandai alias hantu bara kaliatus berteriak Peri bunda hanya tersenyum dan terus melayang turun Hantu bara kaliatus ambil sebuah bara menyala di atas kepalanya Lalu dilemparkan ke arah peri bunda Mus bara menyala itu menembus sisi kiri pakaian peri bunda hingga berlubang dan terbakar Luar biasa Hebat sekali seru peri bunda sambil memperhatikan pakaiannya yang berlubang dan terbakar Dia meniup satu kali Kobaran api serta merta padam Pakaian yang berlubang kembali utuh seperti semula Peri bunda memandang sayur pada hantu bara kaliatus Petunjuk sudah kuberikan Peringatan sudah kusampaikan Kau nekat menempuh jalan hidup menurut gerah hati dan denyut jantung serta otakmu yang terbungkus bara api Padahal ketahuilah wahaila Latandai Otakmu sebenarnya sudah dicuci oleh hantu santek laknat Kau telah dijadikannya boneka penurut perintahnya Kau telah dikuasai oleh nenek jahat itu sekarang terserah padamu Kau akan merasakan sendiri akibatnya kelakuahai Latandai Namun aku masih mau memberi petunjuk terakhir bagi keselamatan dirimu Jika kau tidak mau kembali ke gunung Latingge Meru untuk membersihkan semua bara menyala di kepala, muka dan tubuhmu Maka carilah Luf Santini Minta maaf dan minta ampun padanya Minta dia mencabut sumpah dan kutuk yang telah dijatuhkannya atas dirimu Karena akibat kutukannya, ilmu yang kau dapat dari hantu santek laknat telah berubah menjadi malapetaka seumur hidupmu Temui Luf Santini Maka kau akan selamat dan kembali ke keadaan serta kehidupan semula Perlahan-lahan sosok peribunda melayang naik ke atas udara Makin tinggi, makin tinggi dan akhirnya lenyap seolah menerobos kebalik langit Luf Santini, hantu bara kali atus kepakan tinju kanannya Kekasih gelapmu sudah kubunuh Sekarang giliranmu kuhabilisi Karena kutuk sumpahmu aku jadi begini Berpantang bagiku untuk minta maaf dan ampun pada perempuan Akanku habisi kau Luf Santini Sembilan perjalanan menuju gunung La Batu Hitam di kawasan selatan bukan perjalanan mudah Walaulah Kasipo alias hantu kaki batu menunggangi Laak Kaki Enam Kuda Raksasa berkaki enam Namun mereka harus melewati kawasan berbukit-bukit, lembah tandus, menyeberangi sungai Serta menembus rimba belantara yang nyaris jarang dilewati manusia Selama perjalanan Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol lebih banyak berada di dalam kocek jerami Sehingga keadaan mereka bertiga cukup menderita Memasuki malam Laka Sipo hentikan kodanya di bibir sebuah lembah berbatu-batu Wiro dan dua kawannya dikeluarkan dari dalam kocek lalu diletakkan di atas sebuah batu datar Laka Sipo meletakkan sepotong kecil jambu hutan untuk santapan ketiga orang itu Walau sangat kecil tapi bagi Wiro dan kawan-kawannya sepotong jambu hutan itu hampir seukuran besar tubuh mereka hingga ketiganya tak sanggup menghabiskan Sementara Laka Sipo membaringkan tubuhnya di tanah, Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol bercakap-cakap Berapa lama lagi kita berada dalam keadaan seperti ini Setan Ngompol berbaring di batu sambil usap-usap perutnya Begitulah Kasipo berhasil menyelamatkan Luh Santini, kita harus memaksa dia mencari hantu tangan empat atau mendapatkan kembali batu sakti pembalik waktu itu Aku ingin segera kembali ke tanah Jawa, lalu bagaimana dengan gadis gila tanah silam yang sekali melihat membuat kau tergila-gila itu tanya Setan Ngompol sambil menyeringai Naga Kuning terdiam Dia berpaling pada pendekar 212 yang duduk bertopang dagu Apa yang kau pikirkan Wiro tanya Naga Kuning Aku ingat orang-orang di alam jauh di sana Guruku Eang Sinto Gendeng, Sobatku Si Bujang Gila Tapak Sakti, lalu Kakek Segala Tau Gadis berambut panjang pirang bernama Bida dari Angin Timur itu, Puteri Duyung Banyak lagi yang lainnya Mereka semua pasti tidak mengetahui apa yang telah terjadi dengan kita bertiga Pendekar 212, menurutmu mana yang lebih baik? Mencari hantu tangan empat lebih dulu atau batu pembalik waktu itu Wiro garuk-garuk kepalanya? Dua-duanya sama penting Tapi jika aku boleh memilih, lebih baik kita mencari hantu tangan empat lebih dulu Mengapa begitu bertanya Naga Kuning? Waktu hantu tangan empat muncul di tanah Jawa, sosok tubuhnya sama besar dengan sosok tubuh kita Di negeri latanah silam tidak mungkin sosoknya tetap sebesar kita Pasti tidak akan sebesar raksasa seperti Laka Sipo Berarti dia memiliki semacam ilmu kepandayan atau ilmu kesaktian untuk membesarkan dan mengecilkan badannya Kalau kita bisa mendapatkan ilmu itu dari dia berarti sosok kita bisa berubah sebesar orang-orang di sini Berarti kita bisa selamat dari segala macam bahaya, manusia, binatang ataupun cuaca, kau benar pendekar 212 Tapi apakah hantu tangan empat mau memberikan ilmu itu pada kita bertiga tanya setan ngompol? Mungkin padamu akan diberikan Wiro Ujar Naga Kuning Tapi pada kami berdua belum tentu Apalagi ku rasa dia masih menaruh dendam terhadapku Mudah-mudahan kakek aneh itu tidak sejahat yang kesangka Bukankah dia katanya hanya suruhan hantu muka 2 saja kata Wiro? Jangan-jangan hantu muka 2 itu yang punya ilmu kepandayan membuat orang besar dan kecil Berarti tipis harapan kita mendapatkan ilmu tersebut Aku lebih suka kita berusaha mati-matian mencari batu 7 warna itu Ujar Naga Kuning pula 5 jari raksasa bergerak di permukaan batu Wahai para saudaraku Kita harus melanjutkan perjalanan Agar pagi besok kita bisa sampai di tempat tujuan Mendengar ucapan Lakasipo itu Wiro segera berteriak Lakasipo, jika Luh Santini sudah kau selamatkan Kau harus berjanji membantu kami mencari hantu tangan 4 atau mendapatkan batu sakti Pembalik waktu hal itu bisa kita bicarakan nanti para saudaraku Jawab Lakasipo yang membuat Uiro dan kawan-kawannya menjadi jengkel tapi tak bisa berbuat apa-apa Ketika Lakasipo hendak memasukkan ketiga orang itu kembali ke dalam kocek jerami tiba-tiba ada satu suara merduh datang dari kejauhan Lakasipo wahai suamiku, belum berbilang minggu berbilang bulan aku berada di alam roh Keganian hatimu tak pernah menjengukku lagi, suara yang datang dari jauh itu menggeletarkan batu di atas mana Wiro dan dua kawannya berada Ada suara perempuan di kejauhan, bisik naga kuning Suara itu menyebut Lakasipo suaminya Pasti itu suara Luh Rinjani, tapi menurut Lakasipo istrinya itu bukankah sudah mati dan dimakamkan di Bukit Latinggi Hijau Bagaimana sekarang bisa muncul, itu mungkin hanya suara rohnya, berkata setan ngompol dan bersiap-siap menekap bagian bawah perutnya agar tidak terkencing Kalian berdua jangan bicara saja Lihat di kejauhan sana Ada satu sosok aneh mendatangi ke sini berkata Wiro Pada saat suara itu terdengar wajah Lakasipo berubah Lelaki ini cepat bangkit berdiri dan memandang kekejauhan dari arah mana datangnya suara tadi Dadanya berdebar ketika di antara pepohonan dia melihat ada seorang perempuan melangkah seperti melayang-layang Rambut tergerai lepas, pakaian sehelai kain sutrap kutih tipis yang tak pernah dilihat Lakasipo sebelumnya Makin dekat perempuan itu, makin jelas kelihatan wajahnya Luhrinjani, desis Lakasipo Dia langsung ingat pada peristiwa yang lalu Ketika dia juga disongsong oleh sosok Luhrinjani yang kemudian menjebaknya hingga dua kakinya terpendam ke dalam batu besar Apakah sekali ini roh istrinya datang lagi untuk mencelakainya? Lakasipo melangkah mundur Celaka Jangan-jangan Lakasipo kedatangan setan istrinya sendiri Kita bisa ditinggalkan begitu saja di atas batu ini ujar Wiro Lakasipo wahai suamiku Aku berada begini dekat di hadapan muka seolah tertegun lupa Apakah kau tidak lagi mengenali istrimu sendiri? Lakasipo sosok perempuan itu kini hanya terpisah dua langkah dari hadapan Lakasipo Perempuan raksasa itu, bisik naga kuning Wajahnya cantik, pakaiannya sangat tipis Aku dapat melihat sekujur auratnya Lihat, tubuhnya putih bagus Dadanya sebesar batu raksasa di sungai, tonilnya begitu mulus Ah, aku bisa bersembunyi dalam pusarnya Hik, hik, hik setan ngompol usap-usap sepasang matanya berulang kali Sementara Wiro memandang dengan ternganga Lihat, ada tahilalat di kiri pahanya sebelah dalam Kalau saja aku bisa memanjat kakinya yang bagus mulus itu Tua bangka berpikiran kotor tukas Wiro pada setan ngompol Coba kau perhatikan Apa kau tidak melihat dua kakinya yang tersembuh dari balik pakaian putih itu Tidak menginjak tanah pucatlah wajah setan ngompol dan juga naga kuning ketika memandang ke bawah sana Sepasang kaki perempuan itu memang melayang di udara Luhin jani Aku tidak tahu kau ini makhluk apa adanya Penjelmaan hantu atau roh yang gentayangan dulu kau pernah muncul Kemunculanmu membawa celaka bagi diriku Lihat dua kakiku Terpendam ke dalam dua bola batu yang tak bisa aku hancurkan Apakah saat ini kau muncul lagi hendak mencelakaiku Kau tidak menginginkan pertemuan ini Wahailah kasih potanya Luhin jani Bukan aku tidak menginginkan wahai Luhin jani Tapi jika ini semua hanyalah bayang-bayang hampa atau mimpi buruk yang akhirnya membawa celaka diriku Kau tidak mimpi wahailah kasih po Kau juga tidak berhadapan dengan bayang-bayang hampa Dulu aku muncul karena ada satu kekuatan get yang sangat hebat menguasai diriku Memaksa aku keluar dari liang makam dan memerintahkan aku untuk mencelakaimu Tapi sekarang yang datang ini adalah Luhin jani yang sebenarnya Yang diberi kekuatan oleh para peri dan doh untuk keluar dari dalam makam guna menemuimu Aku inginkan pertemuan inilah kasih po Aku merindukanmu Sosok Luhin jani maju mendekat Sebaliknya Luhin jani cepat melangkah mundur Ketika melangkah tadi ujung bawah pakaian yang dikenakan Luhin jani menimbulkan siuran angin Tiga orang di atas batu langsung berguling-guling Walau rasa takut mencekam ketiga orang di atas batu namun mereka tak habis pikir Bagaimana seseorang yang sudah mati bisa hidup dan muncul seperti ini Aneh, baru sekali ini aku dengar ada hantu merasa rindu, disik naga kuning Naga-naganya kita sebentar lagi akan menyaksikan dua raksasa saling bercumbu Kata setan ngompol pula sambil satu tangan menekap mulut agar tidak tertawa dan satu tangan lagi menekap bagian bawah perutnya Luhin jani Aku Aku masih tidak mengerti Mengapa kau bisa muncul seperti ini? Apakah dirimu, tubuhmu nyata, diri dan tubuhku nyata-senyata aku melihat kau wahai? Laka sipo, jawab Luhin jani Ulurkan tanganmu Pegang jari-jariku Pegang wajahku, pegang sekujur tubuhku Semuanya nyata Aku bukan bayang-bayang, bukan pula asap Laka sipo tidak berani ulurkan tangannya untuk menyentuh perempuan di hadapannya Lalu, lalu apa maksud kedatanganmu Luhin jani? Ki, kita tak mungkin bersatu kembali Atau mungkin, kita tak mungkin bersatu kembali memang wahai Laka sipo Tapi tali hubungan kita tak pernah putus walau kita berada di dua alam berlainan Maksud Luhin jani kita dua suami istri berpisah mati Kita dua suami istri yang belum sempat mengecap nikmatnya hidup sebagai suami istri Apakah kau tidak menginginkannya Laka sipo Luhin jani ulurkan tangan kanannya menyentuh jari-jari tangan Laka sipo? Lelaki ini tersentak kaget Jari-jari tangan itu adalah jari-jari sungguhan Usap wajahku Laka sipo, sentuh tubuhku, bisik Luhin jani Sesaat Laka sipo masih ragu Lalu dia memberanikan diri mengangkat tangan membelai wajah perempuan di hadapannya itu Dia benar-benar memegang manusia hidup Kenyataan yang tidak bisa dipercaya itu membuat Laka sipo jadi merinding dan dingin sekujur tubuhnya Perlahan-lahan dia melangkah mundur Tiba-tiba ada bau harum semerbak memenuhi tempat itu Lalu satu cahaya biru terang muncul di kejauhan, bergerak di antara pepohonan Makin lama makin besar dan makin dekat Astaga! Lihat seru naga kuning sambil menunjuk ke atas Sementara Wiro dan juga setan ngompol pelototkan matle, terheran-heran Saat itu cahaya biru tadi telah berubah menjadi sosok seorang perempuan separuh baya cantik sekali Tubuhnya terselubung lili tanpa kayaan biru bergulung-gulung panjang seolah tergantung sampai ke langit Di kepalanya ada sebentuk mahkota yang ditebari batu-batu permata berkilauan Peri bunda, terima hormat saya kata Laka Sipo begitu melihat siapa yang berada di atasnya Laka Sipo menyebut perempuan cantik itu peri bunda, bisik Wiro pada dua temannya Setahuku yang namanya peri itu hanya ada dalam dongeng, menyahuti setan ngompol Di negeri serba aneh ini bisa saja terjadi Bukankah saat ini kita berada di alam 1200 tahun silam ujar Wiro? Yang aku herankan, kalau peri separuh baya cantiknya seperti ini Yang lebih mudah tentu selangit tembus aku jadi kepingin tahu Apakah ada peri anak-anak sebayaku ujar Naga Kuning Tengyo? Si setan ngompol ikut-ikutan latah Kalau ada peri tua seusia ku, benar-benar nikmat rasanya tinggal di negeri aneh ini Kalian berdua sama telurnya Selama keadaan tubuh kita seperti ini Jangan berharap yang bukan-bukan kata murid sento gendeng pula Wahaila Kasipo, peri bunda berkata dengan suara lembut tapi jelas Jangan kau merasa takut pada sosok luhinjani istrimu itu Dia memang telah berada di alam lain Namun kami para peri telah berusaha melakukan sesuatu Memberi berkat padamu dengan menghadirkan istrimu dalam keadaan seutuhnya Terima kehadirannya dengan segala rasa sukacita wahaila Kasipo Dia istrimu yang syah Karena itu tidak ada halangan bagimu untuk memperlakukannya sebagaimana adanya Peri bunda, kalau itu berkah yang kau turunkan pada saya Saya tidak tahu harus mengucapkan terima kasih bagaimana Kata Lakasipo seraya membungkuk dalam-dalam Saya juga mengaturkan terima kasih wahai peri bunda Kata luhinjani seraya menjatuhkan diri Berlutup di samping Lakasipo Mungkin peri itu bisa berbuat sesuatu untuk kita Kata Wiro tiba-tiba Lekas karta memohonkan sesuatu Siapa tahu dia bisa menolong Naga kuning dan setan ngompo cuma diam saja Sebaliknya Wiro yang berada di atas batu datar Melambai-lambaikan tangannya agar terlihat oleh seng peri Tapi sampai tangannya seperti mau copak peri bunda tidak melihat dirinya Wiro berteriak keras-keras Peri bunda menoleh pun tidak Lakasipo, aku tidak akan hadir lebih lama di tempat ini Pergunakan waktumu sebaik-baiknya Ada satu hal yang sebenarnya ingin ku bicarakan denganmu Jika peri bunda sudi mengatakannya pada saya Ujar Lakasipo pula Mataku menangkap tiga sosok aneh di atas batu Sanalah Lakasipo berpaling ke atas batu Wiro kembali lambaikan tangannya Mereka adalah saudara-saudara angkat saya Wahai peri bunda Ini satu keandahan yang sebenarnya ingin ku bicarakan denganmu Lakasipo Tapi seperti kataku tadi aku tidak ingin mengganggu mu saat ini Aku pergi sekarang Di lain waktu aku akan kembali untuk bicara denganmu mengenai ketiga makhluk aneh itu Peri bunda Jangan pergi dulu teriak Wiro Kami butuh pertolonganmu Bisakah kau membesarkan kami bertiga teriakan yang dikeluarkan Wiro tidak terdengar ke telinga Lakasipo ataupun Luh Rinjani Tapi peri bunda dapat mendengarnya dengan jelas Sepasang macu seng peri melirik ke bawah ke arah batu Dia tersenyum lalu berkata Apamu yang minta dibesarkan wahai makhluk aneh peri bunda bertanya Masih tersenyum dia meneruskan Mungkin anumu itu minta dibesarkan seperti apa yang kalian lakukan terhadap hantu bara Kaliatus Wiro, naga kuning dan setan ngompol terkesiap kaget mendengar ucapan peri bunda Dia mendengar teriakan ku tadi kata Wiro gembira Dia memandang ke atas Ya, murid sentuh gendeng kecewa Peri bunda itu telah lenyap Yang tinggal hanya baunya yang harum serta suara tawanya yang merdu di kejauhan Peri satu ini ku rasa termasuk peri tengil Masakan anunya hantu bara kaliatus disebut-sebut Wiro berucap sambil garuk-garuk kepala Sesaat setelah peri bunda menghilang di kegelapan malam Lakasipo berpaling ke kiri Tangannya diulurkan menyentuh tangan Luh Rinjani Luh Rinjani wahai istriku, kau benar-benar nyata Kau benar-benar hidup ujar Lakasipo Aku memang nyata wahai Lakasipo Aku memang hidup Tapi nyata dan hidup terbatas Aku hanya bisa muncul jika ada saling pertalian rasa di antara kita Jika para roh mengizinkan dan para dewa serta peri merestui Peluk diriku, Lakasipo Peluk yang kuat, Lakasipo ulurkan dua tangannya memeluk tubuh Luh Rinjani Cium wajahku Lakasipo, belai tubuhku, disik Luh Rinjani lalu pakaian sutera tipisnya lepas jatuh ke tanah Tiga orang di atas batu yang menyaksikan kejadian itu dengan mata melotot Terpental kena sambaran angin pakaian yang jatuh Tapi ketiganya cepat bangkit kembali dan pentang mata menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka Lihat dada perempuan itu Walah mat Besar amat kata setan ngompol dengan mati melotot Bisa mati enak aku kalau sampai ketiban ujar naga kuning yang juga memandang dengan mati mendelik Astaga lihat Dia melepaskan pakaian Lakasipo Mereka berdekap-dekapan seumur hidup baru sekali ini aku menyaksikan dua mahluk raksasa bercumbul Padahal yang perempuan sebenarnya sudah mati kata setan ngompol pula lalu terkencing-kencing Kedua-duanya sudah tidak berpakaian lagu Setan ngompol Aduh Mengapa jadi gelap begini teriak naga kuning Sial Kita tidak bisa melihat apa-apa lagi ujar Wiro Setan ngompol ikut menggerutut panjang pendek sambil terkencing-kencing Ketiga orang ini berusaha meloloskan diri dari bawah himpi tanpa kayaan Lakasipo Tapi dengan keadaan tubuh mereka sekecil itu Walau dengan mengerahkan tenaga sekalipun sulit bagi mereka untuk bisa keluar Wiro Pergunakan kapak saktimu Lubangi celana sialan ini Biar kita bisa mengintip teriak naga kuning Masih penasaran bocah tengil ini rupanya sepuluh hujan lebat membuat Lakasipo tidak dapat memacu kencang kuda tunggangannya Di dalam kocek jerami yang basah Wiro, naga kuning dan si setan ngompol kedinginan setengah mati bukan saja karena kocek yang basah oleh air hujan Tapi juga akibat terpaan angin deras yang menembus masuk melalui celah-celah anyaman jerami Menjelang pagi dalam keadaan letih dan mati mengantuk Lakasipo hentikan kudanya di tepi sebuah rimba belantara Saat itulah japat lapat telinganya menangkap suara aneh Seperti suara orang meracau Tapi juga seperti seseorang mengerang Eh, malah berubah seperti suara tangis anak-anak Membatin Lakasipo sambil terus memasang telinga Di dalam kocek suara itu juga terdengar oleh Wiro dan kawan-kawannya Mereka berusaha mengangkat penutup kocek untuk melihat Namun baru sedikit tersingkap ketiganya jatuh terduduk Karena saat itulah Kasipo menyentakan kudanya Bergerak masuk ke dalam rimba Ingin menyelidik suara apa adanya yang barusan didengarnya Masuk ke dalam rimba sejauh beberapa puluh tombak Di bawah sebatang pohon besar Lakasipo melihat satu pemandangan hampir sulit dipercaya Di bawah pohon itu terikat sosok tubuh seorang anak perempuan Pakainya yang terbuat dari kulit kayu serta seluruh tubuh Mulai dari kepala sampai kaki kotor bercelemongan tanah dan nasah oleh air hujan Dari mulutnya yang terus-terusan ternganga keluar imam merangan serta lelahan darah Dua matanya terpejam Lakasipo segera hentikan kudanya dan cepat melompat turun Suara kaki batunya yang menghentah-hentah menggetarkan seantro tempat membuat anak perempuan yang terikat di pohon buka kedua matanya sedikit Satu pekek halus keluar dari mulut anak itu Lalu ada suara panjang yang sulit dimengerti Ketika Lakasipo melangkah lebih dekat Tengkuknya yang memang sudah basah oleh air hujan kini menjadi tambah dingin Dari mulut anak perempuan yang ternganga itu menjulur panjang lidah merah diselimuti udah campur darah Lidah itu ternyata berada dalam keadaan terikat Dibuhul demikian rupa hingga selain kesakitan si anak jadi tak bisa bicara Kejahatan gila macam apa ini ujarlah Kasipo penuh geram Wahai anak, siapa yang berlaku sekeji ini padamu anak perempuan yang ditanya hanya keluarkan suara mengerang sambil gelengkan kepala sedikit Dua matanya kembali dipejamkan Bagaimana keraku menolong anak ini? Melepas lidahnya yang dibuhul pikir Lakasipo Mendengar suara Lakasipo yang keras lantang tadi Wiro dan kawan-kawannya kembali berusaha mengangkat penutup kocek lalu mengintai keluar Ketiganya sama keluarkan seruan kaget karena muka anak perempuan yang lidahnya terjulur dalam keadaan terikat itu tepat berada di depan mereka di muka kocek Naga kuning yang pertama sekali mengenal anak perempuan itu, astaga Ini anak perempuan yang kulihat di tanah lapang waktu terjadi baku carok antara Lakasipo dengan laupeng Benar memang dia, kata setan ngompol Apa yang terjadi dengan anak ini bagaimana bisa berada sejauh ini? Pasti ada orang jahat yang membawanya kemari Mengikatnya dan, gila Baru sekali ini aku melihat lidah dibuhul seperti itu Kejam sekalilah aku harus keluar dari tempat ini Aku harus menolong anak itu Naga kuning segera hendak loloskan dirinya dari bawah penutup kocek Tapi pendekar 212 Wiro Sableng segera pegang lengannya dan berkata Maksud menolong boleh saja sobatku Tapi pakai otak Pertolongan apa yang bisa kau lakukan? Anak itu puluhan kali lebih besar tubuhnya dari sosokmu Aku, naga kuning jadi bingung sendiri Aku kasihan melihatnya Aku tak bisa membiarkannya teraniaya seperti itu Aku juga kasihan Kita semua merasa kasihan Tapi kita tak bisa berbuat apa-apa Kau tadi mendengar apa yang dikatakan Lakasipo Dia pasti bisa menolong anak itu Naga kuning tendangi dinding kocek dan berteriak keras-keras untuk menarik perhatian Lakasipo Tapi hantu kaki batu ini tidak merasakan tendangan itu dan juga tidak mendengar teriakan naga kuning Dengan cepat Lakasipo memuka lilitan tali yang mengikat si anak perempuan ke batang pohon Begitu ikatan lepas kalau tidak segera ditahan Anak ini pasti jatuh roboh ke tanah Keadaan tubuhnya selain menyedihkan juga sangat lemah sekali Dengan hati-hatilah Kasipo baringkan tubuh anak perempuan itu ke tanah Sewaktulah Kasipo membungkuk dan jaraknya dengan tanah lebih dekat Kesempatan ini dipergunakan naga kuning untuk menyelingap keluar kocek lalu melompat ke tanah Anak nikat Gila betul dia teriak setan ngompol lalu terkencing Kurasa kita juga harus segera keluar dari sini kata Wiro Lalu terjun ke tanah menyusul naga kuning Tinggal setan ngompol sendirian Dia bingung mau melompat kelamang dan ngeri Tinggal sendirian di dalam kocek jerami dia merasa jerih Sesaat matanya yang jereng berputar-putar dan daun pelinganya yang lebar bergerak-gerak Akhirnya sambil tejamkan matu dan tekap bagian bawah perutnya dengan dua tangan sekaligus Kakek ini jatuhkan diri ke tanah Untuk beberapa lamanya dia tergeletak melingkar di tanah sambil besar terus-terusan Naga kuning lari menuju bagian kepala anak perempuan yang terbaring di tanah Dia berusaha memanjat ke bahu Tapi setiap dicoba tergelincir kembali karena tubuh anak perempuan itu licin akibat kebasahan air hujan Saat itulah Laka Sipo melihat sosok naga kuning dan Wiro serta setan ngompol Dia hendak marah dan menegur tapi karena lebih mementingkan menolong anak perempuan itu Maka untuk sementara Laka Sipo tidak mengacuhkan tiga orang tersebut Dengan sangat hati-hati dan sampai keluarkan keringat dingin Laka Sipo berhasil membuka lidah yang terbuhul Lidah itu masuk ke dalam mulut dengan mengeluarkan suara keras Bersamaan dengan itu menyembur darah segar Si anak perempuan mengerang pendek lalu terkulai tak bergerak Kau membunuhnya teriak naga kuning Wiro dan setan ngompol juga merasa khawatir Kau tak usah takut naga kuning Anak ini hanya jatuh pingsan Sebentar lagi dia pasti sulman Kulihat kau begitu cemas Jangan-jangan anak ini yang pernah kau tanyakan berulang kali itu Laka Sipo berkata sambil dekatkan mukanya ke tanah Tolong dia Laka Sipo Memang anak ini yang tempoh hari kulihat di pinggir tanah lapang Jawab naga kuning Tak sengaja akhirnya kau temui juga dia Hanya sayang dalam keadaan begini rupa Selamatkan dia Laka Sipo Lakukan apa saja agar dia tidak mati Kata naga kuning lalu dengan kedua tangannya Dipegangnya lengan si anak yang ukurannya puluhan kali lebih besar Dibanding dengan lengan naga kuning Bocah ini kerahkan tenaga dalamnya Untuk dialirkan ke dalam tubuh anak perempuan itu Sudah kau tak perlu susah-susah Biar aku yang menolong kata Laka Sipo Lalu tangan kirinya ditempelkan ke kening anak perempuan Sedang tangan kanan mencekal pergelangan kaki kirinya dari atas dan dari bawah Laka Sipo salurkan tenaga dalamnya Tak berapa lama kemudian si anak buka kedua matanya Sesaat dia menatap ke atas tak berkesip Dia melihat langit di antara celah-celah daun pepohonan Lalu pandangannya membentur wajah Laka Sipo yang berambut awut-awutan Wajah tertutup cambang bawuk, kumis dan jenggot merangga seliar Anak ini hendak menjeret karena ketakutan yang amat sangat Sebelas Laka Sipo tersenyum Dia coba tenangkan anak perempuan itu Sambil mengusap keningnya dia berkata Anak, jangan takut Aku bukan orang jahat Kau hanya sepotong bicara si anak Hentikan ucapannya Leher dan lidahnya terasa sakit Dari mulutnya masih meleleh darah Totok tenggorokannya di bawah dagu sebelah kanan Wiro berteriak Sakit pada mulut dan lidah anak itu Pasti berkuranglah Kasi Popalingkan kepalanya pada Wiro Aku pernah menutuk orang Akibatnya luar biasa Bagian bawah perutnya jadi melembung bengkaki Apa saat ini kau juga hendak menipuku Mencelakai anak perempuan ini Aku tidak seberensek itu Yang dulu kau lakukan adalah petunjuk gila bocah Bernama naga kuning ini Sahut Wiro Laka Sipo, sobatku ini memang benar Totok di tempat yang tadi dikatakannya Leher di bawah dagu sebelah kanan Waktu dengan hantu bara Kaliatus Aku sengaja berbuat gila agar manusia itu tahu rasa hem Baik, tapi jika kalian menipuku lagi tahu sendiri akibatnya Lalu Laka Sipo tusukan dua jari tangan kanannya Kelekukan antara dagu dan leher kanan anak perempuan Si anak mengeluh pendek Darah berhenti mengucur dari mulutnya Mulut dan lidahmu masih terasa sakit Laka Sipo bertanya Anak perempuan itu sesaat menatap muka Laka Sipo seolah untuk meyakinkan bahwa dia memang tidak berhadapan dengan orang jahat Lalu periahan lahan kepalanya digelengkan Kau bisa bicara sekarang anak perempuan itu mengangguk Laka Sipo, tanyakan siapa namanya Beritahu aku di sini Beritahu namaku naga kuning teriak naga kuning pula Bocah geblek maki setan ngompol Naga kuning tidak perdulikan ucapan orang Dia memanjat ke lengan anak perempuan itu Lalu lari sepanjang lengan kiri naik ke bahu Mengira ada semut yang menjalar di tangannya Si anak perempuan pergunakan jari tangan kanan hendak menindas Untung Laka Sipo memperhatikan apa yang hendak dilakukan anak itu Dengan cepat dia memegang naga kuning dan meletakkannya di tanah Anak konyol Hampir mampus kau ditindas seorang Hik, hik, hik kata setan ngompol Lalu tertawa cekik ikan dan tentunya sambil ngompol Anak, kalau aku tidak salah kau adalah penduduklah tanah silam Benar tanyalah kasih po Yang ditanya mengangguk Mengapa kau berada sejauh ini Seorang diri Dan waktu kami temukan tadi kau dalam keadaan setengah pingsan lidah terbuhal naga kuning Banting-banting kaki lalu mengomel sendirian Aku minta tanya siapa namanya Malah tanya hal-hal lain saya Saya mendengar suara-suara halus aneh Anak perempuan itu tiba-tiba berucap Terbata-bata tapi cukup jelas Itu suara satu dari dua saudaraku mahluk Tapi tak usah pedulikan mereka dulu Kau bisa duduk bersandar ke pohon Biarku tolong Lalu lakasipo tolong mendudukan anak perempuan itu di tanah dan menyandarkannya ke pohon Nah, sekarang terangkan siapa namamu Apalah yang terjadi dengan dirimu Kata lakasipo pula Si anak tidak segera menjawab Sudut matanya melihat sesuatu Ketika dia menukikan pandangan ke tanah dekat ujung kakinya Terkejutlah dia melihat ada tiga sosok tubuh sangat kecil Yang bukan lain adalah Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol Tiga makhluk yang kau bilang cebol sebesar kutu Mereka itu yang kau maksudkan saudara-saudaramu Wahai Bapak Penolong ketika lakasipo tersenyum dan mengangguk si anak berkata Sungguh aneh Baru sekali ini saya melihat ada manusia sekecil ini Aneh, tapi lucu-lucu, aku yang lucu Si kakek bau pesing dan pendekar gondrong ini apa lucunya kata Naga Kuning Wahai Bapak Penolong, bagaimana kau bisa punya saudara seperti mereka Lalu si anak melihat sepasang kakil lakasipo yang terbungkus batu bulat besar Wahai Bapak Penolong Ternyata kau juga memiliki keanehan di kedua kakimu Saya ingat sekarang Wahai Bapak ini kepala negeri latanah silam Bapak lakasipo-lakasipo menyeringai Dulu aku memang kepala negeri latanah silam Sekarang tidak lagi Bukankah Bapak yang telah membunuh laupeng dalam baku carok di tanah lapang Lakasipo menghela nafas panjang Kejadian itu sudah berlalu Sekarang kami berempat ingin tahu siapa namamu Apa yang terjadi dengan dirimu sampai kau berada sejauh ini Diikat di pohon, di buhu lidahnya si anak tidak segera menjawab Pandangannya kembali ditujukan pada tiga sosok kecil di ujung kakinya Melihat orang memandang ke arahnya naga kuning Lambaikan tangannya berulang-ulang Wahai Bapak lakasipo, bolehkah saya memegang tiga makhluk kecil yang katamu Saudara-saudaramu itu asyiki tentu saja boleh berteriak naga kuning Lakasipo alias hantu kaki batu hendak mencegah Tapi si anak telah lebih dulu mengulurkan tangannya memegang naga kuning, wirol dan setan ngompol Makhluk aneh, lucu kata anak perempuan itu Wiro dan kawan-kawannya diletakkan di telapak tangan kiri dan dipandanginya sambil tertawa-tawa Yang satu sudah kakek-kakek, satunya kakak muda berambut gondrong Satunya lagi seperti anak kecil, bukan sepertinya, dia memang anak kecil kata setan ngompol Kakek kuping lebar, aku lihat kau tidak pakai celana Apa kau tidak punya celana atau memang suka tidak pakai celana setan ngompol Tutupi auratnya sebelah bawah lalu tertawa cekikikan Namaku naga kuning berseru naga kuning Jika tubuhku sebesarmu atau tubuhmu sebesarku kita pasti sama-sama sebaya Siapa wahai namamu, sahabatku anak perempuan bocah ini bicara meniru-niru gaya orang latanah silam Anak perempuan yang ditanya tersenyum Namaku Luh Kim Kim Kau anak lucu Aku suka berteman denganmu walau kau kecil sebesarku tuh lihat Kalian dengar semua teriak naga kuning pada setan ngompol dan wirosableng Dia suka padaku Yahweh di atas telapak tangan anak perempuan itu naga kuning lalu bersalto tiga kali berturut-turut membuat si anak perempuan tertawa senang Wahai Luh Kim Kim, aku ikut senang kalau kau suka pada tiga saudaraku itu Tapi awas si kakek bermata jreng berkuping lebar itu Dia tukang ngompol namanya setan ngompol Lalu pemuda yang gondrong itu bernama wirosableng Dia punya julukan hebat yakni pendekar kapak maut naga geni 2.121 Kami sudah tahu namamu, kau sudah tahu siapa nama kami Sekarang harap kau suka menjawab pertanyaanku tadi Mengapa kau berada di tempat ini siapa yang telah berlaku jahat terhadapmu Luh Kim Kim seperti hendak menangis Tapi anak ini berusaha tabahkan diri agar tidak mengeluarkan air mata Setelah mengusap lelahan darah yang masih melekat di sudut bibirnya Luh Kim Kim lalu memberi keterangan Makhluk jahat bernama mantu muka 2 yang menjatuhkan tangan jahat mencelakai saya Hantu muka 2 mengulang lakasi po Dia memang terkenal jahat, menganggap diri raja di raja para hantu di latanah hasilam Tapi sungguh tak ku percaya wahai Luh Kim Kim kalau dia tega berlaku sekeji ini terhadap seorang anak kecil sepertimu Kesalahan apa yang telah kau lakukan? Dendam apa yang bersarang di hati makhluk dihadap itu kesalahan saya tidak punya wahai Bapak Penolong Tapi ada satu rahasia kejahatan besar yang dilakukan hantu muka 2 yang saya ketahui Itu sebabnya dia menculik saya, lalu membawa saya ke sini Luh Kim Kim, katakan kejahatan apa yang telah diperbuat hantu muka 2 bertanya Wiro Saya tak sengaja melihat dia membawa pemuda bernama Lasingar ke anjung rumah kediaman Luh Santini Lasingar dibaringkannya di atas ranjang, di sebelah Luh Santini Kedua mereka itu sama-sama dalam keadaan tidak berpakaian Sama-sama pingsan Lalu saya lihat dia menanggalkan pakaiannya sendiri Lalu hantu muka 2 menindih tubuh Luh Santini Sebelum pergi hantu muka 2 merangkulkan tangan Lasingar ke tubuh Luh Santini, makhluk Jahanam Benar-benar kejibi adat katalah kasih program Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya Lalu berkata, kami mendengar kabar ada seorang pemuda bernama Latorik yang juga melihat kejadian Luh Santini bersama Lasingar dalam keadaan bugil di atas ranjang Latorik kemudian dianiaya oleh Latandai, akhirnya dibunuh oleh Lasingar yang bertahun-tahun sembunyi di satu bukit, menyaruh dengan nama Lakabil Jika kau benar mengetahui rahasia hantu muka 2 sebagai pelaku keji, mengapa hantu muka 2 tidak membunuh muluh Kim Kim tak bisa menjawab pertanyaan Wiro itu Semua orang terdiam Suasana sunyi dan tidak enak itu akhirnya dipecahkan oleh suara Lakasipo Aku pernah mendengar kabar bahwa hantu muka 2 punya satu pantangan besar Yaitu pantangan membunuh perempuan Agaknya pasti itu sebabnya dia tidak membunuh Luh Kim Kim Membawanya ke tempat ini dengan dua maksud Pertama, kalau anak ini tidak mati disantap binatang buas maka kemungkinan kedua dia akan gagu seumur hidup karena lidahnya sudah dibuhul Makhluk bernama hantu muka 2 itu harus dihajar habis-habisan Mayatnya direbus dalam pendaringan besi sampai tulang belulangnya leleh jadi air Bukankah ada hukum seperti itu di negeri latanah silam ujar Naga Kuning Naga Kuning, kau tidak tahu siapa adanya hantu muka 2 Sebagai raja diraja para hantu di negeri latanah silam ilmu kesaktiannya setinggi langit sedalam lautan Tiap kehebatan pasti ada kelemahannya kata Naga Kuning tak mau kalah Betul, ujar Luh Kim Kim Tapi kelemahannya apa? Naga Kuning memandang berkeliling Wiro berkata-kata Saat ini yang lebih penting adalah menyelamatkan perempuan bernama Luh Santini itu hantu bara Kaliatus pasti mencari dan membunuhnya Lebih baik kita segera melanjutkan perjalanan Wahai Bapak Lakasipo, apakah saya boleh ikut bersamamu tanya Luh Kim Kim? Tentu saja boleh Siapa yang melarang yang menjawab adalah Naga Kuning Lakasipo dan Wiro menyeringai Setan ngompol mengulurkan tangan lalu mendorong kepala berambut jabrik si bocah Enak saja kau bicara upil Luh Kim Kim saja lebih besar dari tubuhmu Biarlah Kasipo yang mengambil keputusan suka atau tidak suka apa kalian tega meninggalkan Luh Kim Kim sendirian di dalam rimba belantara ini sanggah Naga Kuning Tak ada yang menukas ucapan Naga Kuning itu Akhirnya Lakasipo memegang lengan Luh Kim Kim lalu menaikan anak perempuan ini ke atas punggung kuda kaki enam Begitu berada di atas punggung kuda raksasa itu Luh Kim Kim bertanya Wahai Bapak Lakasipo, bagaimana dengan tiga sahabatku yang lucu-lucu ini? Apakah saya boleh memegang mereka terus atau? Kami lebih suka berada dalam genggamanmu daripada masuk kembali ke dalam kocek pesing itu Kata Naga Kuning cepat, bukan begitu sobat ku Wiro Naga Kuning kedipkan map tanya Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa lebar sambil garuk-garuk kepala Setan ngompol berbisik ketelinga Naga Kuning Kalau anak perempuan itu tahukah sebenarnya seorang kakek berusia 120 tahun Jangan harap dia masih akan suka padamu setan ngompol Awas kalau kau berani membuka rahasia Ku remas terong pot dan kantong menyanmu Kata Naga Kuning mengancam Wiro tertawa bergelak Setan ngompol merenggut masam Sambil membalikan tubuh diam-diam tangannya diusapkan ke bawah perut Lalu tangan yang basah kena air kencing itu diteperkannya ke muka Naga Kuning hingga bocah ini menyumpah-nyumpah Semua kejadian ini dilihat oleh Luh Kim Kim dengan tertawa-tawa Berita yang dialaminya akibat penculikan dan siksaan yang dilakukan Hantu Muka 2 Jadi terlupakan 12 gunung labatuh hitam sesuai dengan namanya merupakan satu gunung batu berwarna hitam Tak satu tertumbuhan pun hidup di sana kecuali sejenis lumut Di bawah panas teriknya matahari Di kaki selatan gunung kelihatan melesat satu bayangan merah Berkelebat cepat dari satu gundukan batu ke gundukan lainnya Mengingat batu-batu di tempat itu diselimut di lumut lucin Dan orang tersebut dapat bergerak begitu cepat tanpa kakinya terpeleset Jelas dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi Di satu lamping batu orang ini tendangkan kaki kirinya Buk satu gerakan hebat melanda lamping batu Batu yang ditendang sama sekali tidak cacat atau rusak sedikit pun Apalagi hancur Tapi justru sebuah batu besar yang terletak di belakang batu yang ditendang Keluarkan suara berderak Lalu seolah menjadi rapuh secara tiba-tiba batu itu hancur menjadi bubuk Dan bertebaran hampir sama rata dengan batu rendah di sekitarnya Inilah ilmu pukulan sakti yang disebut di baliklah bukit menghancurlah gunung Dan jelas orang berpakaian merah itu tengah melatih diri Mulai dari ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam termasuk pukulan sakti tadi Selagi berlatih diri seperti itu tiba-tiba orang ini melihat ada bayang-bayang hitam Berputar-putar di atas kawasan berbatu-batu itu Dia mendengak ke langit Wajahnya berubah Dengan cepat dia lari kebalik satu lamping batu Lalu membuat beberapa kali lesatan dan akhirnya menyelingap lenyap ke dalam sebuah goa Orang ini ternyata adalah seorang perempuan berwajah cantik Melihat raut mukanya dia seperti baru berusia 30-an Padahal sebenarnya usianya telah mencapai seratusan tahun Ini perempuan ini tidak terus masuk ke dalam Melainkan mengintai di mulut goa, memandang ke langit Kemarin, hari ini, katanya perlahan Telah dua kali dia muncul Pasti melakukan pengintayan Wale terbang Siapa gerangan penunggangnya? Terlalu jauh Tak bisa kulihat wajahnya Tapi, tiba-tiba benda yang menimbulkan bayang-bayang di bebatuan itu menukik ke bawah Lalu lenyap di balik goa Perempuan berpakaian merah terbuat dari kulit kayu yang diceluk dengan jelaga merah menunggu sesaat Menatap ke udara Tak muncul lagi Seperti kemarin pasti dia sudah pergi Perlahan-lahan, tetap hati-hati perempuan itu melangkahkan kakinya keluar dari goa Baru bertindak empat langkah Tiba-tiba di samping kiri goa terdengar suara menegur Suara yang sudah sekian puluh tahun tak pernah didengarnya Suara yang cukup dikenalnya dan membuat dua kakinya seolah dipantai ke batu yang dipijaknya Lu santini, aku ada di sini Perempuan itu berbalik dengan cepat Wajahnya berubah pucat Keningnya mengerumf dan sepasang metle terbuka lebar Latandai, desis perempuan di depan goa Benar, yang kau lihat memang latandai wahai para dewa dan peri Bagaimana dia tahu aku berada di sini membatin perempuan berpakaian merah Lalu pandangannya membentur bagian bawah lelaki itu Yang bengkak menggelembung Ya dewa, ya peri, apa yang telah terjadi pada dirinya? Dia seperti menahan beban yang begitu berat titik tegak terbungkuk Tak ada yang perlu kau takutkan wahai lu santini Aku datang membawa kesalahan masa lalu Aku datang untuk meminta ampun dan maafmu Apa yang ku lakukan di masa lalu adalah satu kesalahan besar Mengusirmu dan mengusir anak kita Lama tak hati anakku Dimanakah sekarang ayahmu membekal dosa besar terhadapmu Lebih besar dari dosaku terhadap ibumu Luh santini yang semula berada dalam ketakutan kini terheran-heran Apa yang telah membuat lelaki ini berubah Dulu dia begitu benci terhadapku, terhadap lamata hati Sekarang seolah-olah dia menyadari semua kesalahan itu mencariku untuk minta maaf dan ampun Merindukan lamata hati Ada apa dibalik semua ini, Luh santini, berkatalah Berucaplah jangan diam saja Aku ingin kita melupakan masa lalu walau mungkin ada yang salah di antara kita Biarlah aku mengakui kesalahan ada di pihakku Biar aku menanggung segala dosa Tapi perjalanan hidup ini tidak bisa kita hentikan begitu saja Latandai, kata Luh santini dengan suara bergetar Jika kerukunan yang hendak kau cari, jika hidup bersama yang kau dambakan, menyesal sekali wahai Latandai Tak mungkin hal itu kulakukan, wahai Luh santini, ujar Latandai alias hantu bara kaliatus dengan suara tercekat dan tersurut dua langkah Kau tak ingin karena keadaanku yang seperti ini Kepala seolah bertopi bara Metus seolah api menyala Tubuh penuh bara api bukan Bukan itu wahai Latandai Tapi di antara kita ada satu jurang besari jurang kesalahpahaman yang sangat nyata adanya Wahai Luh santini, aku datang tidak membawa segala yang berbau masa lalu Aku ingin kita bersatu kembali Jika kau weh kelas, jika kau suka hal itu bisa terjadi Mengenai diriku yang celaka ini akan bisa disembuhkan, akan bisa kembali ke asal keadaan semula Asalkan saja kau mau memohon kepada para dewa dan peri, kepada para roh yang ada antara langit dan bumi Mintakan ampun untukku Cabut kutub dan sumpahmu dulu maka semua bara api yang ada di kepala dan tubuhku akan sirna Aku mohon padamu Luh santini Ini satu-satunya permintaan kalau hidup ini masih bisa panjang Kalau masa depanku masih kau terima, hantu bara Kaliatus jatuhkan dirinya di atas batu Berlutut dengan kepala tertunduk dan dua tangan disatukan membentuk sembah Untuk beberapa lamanya Luh santini tegak tak bergerak Sepasang mata, tak berkesip pandangi lelaki yang pernah hidup sebagai suaminya Di luar sadar dua mata yang tidak berkesip itu tampak berkaca-kaca Getaran-getaran muncul di dadanya Wahailah tandai, jika niatmu sebersih itu Jika pintamu sesuci yang aku dengar Aku yakin para dewa dan para peri mendengar pintamu Tetapi apakah diri yang hina ini bisa memintakan apa yang kau mohonkan itu Dan sudikah para dewa dan para peri mengawalkan permintaan kita Wahailuh santini Belum lama berselang aku didatangi peri bunda Simpul agung dari segala peri, peri junjungan dari segala junjungan Dia memberi petunjuk bahwa keadaan diriku bisa pulih kembali Jika kau bersedia memohonkan ampun kepada para dewa, para peri dan para roh Jika begitu wahailah tandai biasa memang begitu janji peri bunda Aku ikhlas menerima kenyataan, aku rela memohon Luh santini jatuhkan diri berlutut di atas batu, berhadap-hadapan dengan suaminya Saling terpisah lima langkah satu sama lain Perlahan-lahan perempuan itu angkat kedua tangannya ke atas Lalu dari mulutnya meluncur ucapan Wahai para dewa dan para peri, para roh yang ada di antara langit dan bumi Delapan puluh tahun lalu aku Luh santini pernah memohon menjatuhkan sumpah dan kutuk atas diri latandai Ya para dewa dan para dewi, wahai para roh Aku tidak menyangka akan demikian besar akibat sumpah dan kutuk itu Selama delapan puluh tahun kami hidup tersiksa Tanpa tahu di mana beradanya kini putra kami lamata hati Rasanya ya para dewa dan para peri serta para roh Sudah cukup semua siksaan hukuman itu Ampuni kesalahan kami wahai para dewa, peri dan roh Ampuni terutama dosa dan kesalahan suamiku latandai Aku memohon kaki ke atas kepala ke bawah Aku meminta kepala di atas kaki di bawah Cabutlah kutuk dan sumpah itu Sembuhkan suamiku Lenyapkan semua bara api yang menempel di kepala, wajah serta sekujur tubuhnya Kasihani kami wahai para dewa, peri dan para roh Aku tahu kalian mendengar permintaan yang aku sampaikan dengan hati tulus serta kudus ini Air metu bercucuran jatuh membasai pipi luh santini kiri kanan Pertanda perempuan ini benar-benar memohon sepenuh hati atas kesembuhan suaminya Sesaat kesunyian mencengkam lalu ada suara bergetar seolah-olah gempa keluar dari pusat bumi di bawah kaki gunung labatuh hitam Saat itu tak ada mendung tak ada hujan Namun mendadak guntur menggelenggar Dari langit mencuat cahaya terang menyilaukan seolah Petir menyambar lalu menghantam sosok tubuh hantu bara kaliatus yang berlutut di atas batu Batu tempat bara kaliatus berlutut hancur berkeping-keping, berubah menjadi bara Sosok latandai sendiri terpental belasan tombak Lalu melayang jatuh, tergelimpang di celah antara dua batu besar Dari tubuhnya mengepul asap Latandai pekek luh santini Perempuan ini melompat dari berlututnya, menghambur ke tempat latandai terkapar Dia melihat kenyataan bagaimana kini tidak sebuah bara api pun ada di kepala, dada dan perut latandai Dengan keluarkan pekek gembira seraya menyebut para dewa, peri dan roh berulang kali perempuan ini jatuhkan diri memeluk suaminya Latandai Latandai, panggil luh santini berulang kali mendekap wajah lelaki itu dengan dua tangan dan menciuminya Sosok latandai bergerak Dua matanya yang tadi terpejam perlahan-lahan terbuka Dia menatap luh santini sesaat lalu tersenyum Bola matanya yang tadinya ada empat kini kembali hanya dua Tangan kanannya diusapkannya ke kepala, muka, dada dan perut Tak ada lagi bara menyala Latandai berseru gembira lalu bangkit berdiri Aku sembuh luh santini Aku sembuh Permohonanmu dikabulkan latandai mendukung, memeluk dan meciumi istrinya sambil berputar-putar di atas batu Terima kasih peribunda, terima kasih semua peri dan para dewa, para roh perlahan-lahan luh santini diturunkannya Dari mulutnya keluar suara tertawa aneh Ketika luh santini hendak menjauhkan kepalanya guna dapat memandang wajah lelaki itu mendadak dua tangan latandai menyambar cepat ke leharnya Demikian kencangnya hingga perempuan ini merasakan nafasnya seolah berhenti dan tulang leharnya seperti mau patah lidahnya mulai terjulur Lah, latandai! Apa yang kau, laku, lakukan, kau mencekiku, tawa latandai semakin keras, perempuan tolol Apa kau kira menolongku berarti menghapus semua dosa terkutuk yang pernah kau lakukan dengan lasingar latandai? Ah, apa maksud ucapanmu? Bukan Bukankah kau berkata tidak ingin membicarakan hal masa silam? Lah, lagi pula aku tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan lasingar latandai mendengus Delapan puluh tahun lalu kau berdusta Sekarang masih saja berdusta Siapa percaya padamu? Aku sudah sembuh luh santini Dengar Aku sudah sembuh Dan aku tidak memerlukan dirimu lagi Mampuslah perempuan jalan sepuluh jari kokoh latandai disertai tenaga luar dan dalam yang sangat hebat Mencengkeram siap menghancurkan leher luh santini Pada saat itulah tangan kanan luh santini menghantam ke depan Mengarah ke perut latandai Melepas pukulan dibaliklah bukit menghancurlah gunung Tapi latandai tidak buta Tangan kirinya secepat kilat dibabatkan ke bawah Buk dua lengan saling beradu keras Kedua orang itu terpental dan sama-sama kesakitan Begitu lepas dari cekikan latandai Luh santini berteriak marah Manusia laknat Binatang saja kalau ditolong tidak akan pernah berkhianat Kau memang hantu jahanam yang harus dimusnahkan untuk kedua kalinya Luh santini menyerang dengan pukulan dibaliklah bukit menghancurlah gunung Latandai cepat menyingkir Gerakannya memang tidak terlalu cepat akibat kendala di bagian bawah perutnya Sadar dan khawatir serangan lawan bisa mencelakainya Maka lelaki ini menangkis dengan melepaskan pukulan sakti selusin diang lala hitam Dua belas larikan sinar hitam halus mengebubu Luh santini seperti gila melihat berkiblatnya dua belas sinar hitam itu Delapan puluh tahun silam Pukulan inilah yang telah membuat cacat puteranya lama tahati Seperti hendak mengadu jiwa Dengan dekat Luh santini sambuti pukulan lawan dengan pukulan dibaliklah bukit menghancurlah gunung Kali ini dengan tangan kiri kanan sekaligus Kesaktian Luh santini boleh hebat Namun diakalah jauh pada tenaga dalam Begitu dua pukulan sakti bentrokan Terdengarlah pekek perempuan ini Tubuhnya terlempar ke udara setinggi tiga tombak lalu jatuh di atas batu Darah mengucur di mulutnya Dada pakaian merahnya robek dan hangus besar hingga auratnya tersingkap putih Latandai sendiri terlempar satu tombak Punggungnya menghantam gundukan batu Sekujur tubuhnya bergetar hebat Dadanya mendenyut sakit dan tubuhnya bagian bawah seolah hendak tanggal Terbungkuk-bungkuk dia melangkah mendekati sosok Luh santini Saat itu dilihatnya saya satu kaki perempuan itu bergerak hingga pakaiannya tersibak di bagian paha Nafas Latandai sesaat tertahan Darahnya menyentak-nyentak Apalagi ketika matanya membentur dada Luh santini yang tidak tertutup Nafsunya langsung menggelegat Mungkin ada baiknya dia tidak segera mati Katalah Tandai menyeringai Dia membungkuk di atas tubuh Luh santini Agar yakin perempuan itu tidak membuat gerakan tiba-tiba yang dapat mencelakainya Kedua tangan Luh santini dilipatnya ke belakang Keraak salah satu lengan Luh santini berderak patah Tapi tak ada suara jerit kesakitan keluar dari mulut perempuan ini Karena keadaannya saat itu nyaris pingsan Latandai menyeringai Tangannya bergerak menyingkapkan pakaian merah Luh santini Sesaat lagi maksud terkutupnya akan kesampaian Tiba-tiba satu ringgikan keras menggelegar di kawasan bebatuan itu Muut kalau tidak lekas menyingkir pecahlah kepala Latandai kena tendangan dua kaki depan kuda raksasa berkaki 6-13 rahang Latandai mengembung ketika melihat apa yang barusan hendak menghantam kepalanya Hantu kaki batu jahanam teriak latandai Kau mencari mati berani mencampuri urusanku sebelum melompat turun dari kudanya Hantu kaki batu alias lakasipo berkata pada Luh kim kim Bawa kuda kebalik batu tinggi di sebelah kiri Tunggu di sana bersama tiga saudaraku sampai urusanku selesai Untuk urusan keji seperti yang kau lakukan siapa saja boleh ikut campur latandai Ho, ho Bara di kepala, metu dan tubuhmu sudah lenyap rupanya Bagaimana caranya kau menipu para dewa dan para peri? Ha, ha, ha jahanam kau lakasipo Perempuan itu adalah istriku sendiri Mengapa kau sebut aku melakukan kekejaan dan meraninya kau menghina para dewa dan para peri? Latandai Raut wajah dan bentuk tubuhmu boleh berubah seperti sedia kalah Tapi hati bejat dan otak jahat tetap mendekam di dalam dirimu sudah Jangan bicara banyak Kalau kau memang mau mati, aku bisa memberi care yang tercepat Lalu latandai pukulkan dua tangannya ke depan Dua lusin sinar hitam menggebubu Latandai lepaskan dua pukulan selusin biang lalau hitam Miluh Kim Kim, Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol yang menyaksikan perkelahian itu dari balik besar tersentak kaget melihat kehebatan serangan yang dilancarkan latandai Sederetan batu-batu besar di depan sana hancur berkeping-keping di landa pukulan sakti yang dilancarkan latandai Tapi Lakasipo sendiri sudah lenyap selagi latandai berusaha mencari di mana lawannya berada tiba-tiba dari samping terdengar suara rantai bergemerincingan disertai sambaran sebuah bola batu ke arah dadanya Latandai cepat jatuhkan diri ke samping lalu berguling menjauh Dari jarak tiga tombak kembali dia menggempur dengan pukulan dua belas jalur sinar hitam Walau bisa mengelak namun lambatlah Lakasipo terdesak juga Melihat hal ini Wiro segera berkata pada Luh Kim Kim Kalau Lakasipo berkelahi dalam jarak terlalu renggang, dirinya bisa celaka Lekas kau berteriak padanya Beri peringatan agar dia berkelahi dalam jarak dekat Orang kondor seperti latandai pasti tak bisa bergerak gesit dan cepat karena keberatan di selangkangannya bukannya mengikuti apa yang dikatakan pendekar 212 Anak perempuan bernama Luh Kim Kim itu malah bertanya Apa artinya kondor kau ini ada saja yang ditanyakan Kondor artinya barang silatandai itu sebesar gentong-gentong Apa pula artinya gentong Wiro garuk-garuk kepala Naga kuning akhirnya berkata Sobatku Kim Kim Sudah, jangan banyak tanya Lekas kau beritahu saja latandai Kalau sampai terlambat dia bisa celaka Kita semua nanti juga ikut-ikutan celaka mendengar kata-kata naga kuning yang ada di telapak tangannya itu Luh Kim Kim segera berteriak Bapak Lekasipo, hadapi lawanmu dalam jarak pendek Dia ada kondornya Kondornya ada gentongnya Pasti tak bisa bergerak cepat kalau diserang dari dekat Kalau dari jauh kondornya bisa leluasa Wiro tertawa bergelak sambil garuk-garuk kepala mendengar teriakan Luh Kim Kim itu Naga kuning tertawa gelak-gelak Sedang setan ngompol terpingkal-pingkal dan terkencing-kencing Walau tidak begitu jelas apa yang dimaksudkan anak perempuan itu namun Lekasipo bisa juga menangkap arti ucapan Luh Kim Kim Memang jika dia menggempur dari jarak jauh berarti lawan akan mampu menghujaninya dengan pukulan-pukulan sakti yang mengeluarkan 12 jalur hitam maut itu Maka Lekasipo pusatkan tenaga dalamnya ke kaki Bola-bola iblis mengeluarkan suara menghentak menggetarkan tanah dan bebatuhan di tempat itu Begitulah Lekasipo melangkah cepat mendekati lawan Tubuhnya melesat ke udara Bola batu di kaki kanannya menyambar ke kepala lawan Serangan ini bukan olah-olah hebatnya karena seperti diketahui di dalam dua kaki Lekasipo masih tersimpan ilmu kesatian yang disebut kaki roh pengantar maut Di samping itu sesekalilah Kasipo barni pula serangan dua kakinya dengan pukulan sakti lima kutub dari langit Lima sinar hitam meneru ganas Latanda yang tahu keganasan pukulan lawan tidak berani menyambuti dan semakin terdesak Dalam keadaan seperti itu terpikir olehnya kalau dirinya kembali memiliki bara menyalah akan lebih mudah baginya menghadapi lawan Maka dalam hati lalu dia berdoa meminta Wahai para dewa, peri dan semua roh aku mohon kembalikan diriku menjadi hantu bara kaliatus Tapi tak terjadi apa yang diharapkan Latandai kembali memohon malah dengan mengeluarkan suara keras Sampai berulang kali Tetap saja tidak terjadi apa-apa Nenek hantu santep laknat Wahai di mana kau? Tolong aku Tolong aku nek Kembalikan bara di kepala, dada dan perut kulat Tandai ganti memohon pada si nenek sakti yang selama ini menguasai otak dan dirinya Namun sia-sia belaka Dalam keadaan terdesak salah satu ujung rantai di kaki lakasipu sempat merobek pipi kirinya hingga terluka besar dan kucurkan darah Latandai tambah wazwaz dan kecut ketika dilihatnya luh santini siuman dari pingsannya, lalu terhuyung-huyung melangkah ke arahnya Wahai kerabat yang aku kenal dengan nama lakasipu luh santini berseru Latandai adalah suami hianat musuh besarku Serahkan dirinya padaku kerabat luh santini Siapapun kau adanya, kau berada dalam keadaan terluka Menyingkirlah Biar aku mewakilimu menyelesaikan urusan dengan manusia keji ini sayang aku tidak mau diwakili wahai kerabat Jika kau tak mau mengalah berarti terpaksa kita menyerangnya bersama-sama ujar luh santini pula Walau tangan kanannya patah dan sakitnya bukan main namun amarah dan dendam kesumat yang membakar dirinya membuat luh santini tidak pedulikan semua cedera yang dialaminya Kalau lakasipu menyerang dari arah depan maka perempuan ini menyerbu dari samping kirinya Tanpa ampun berulang kali luh santini lepaskan pukulan dibaliklah bukit menghancurlah gunung Digempur dasyat dari dua jurusan membuat latandai terdesak hebat dan leleh nyalinya Lebih-lebih ketika satu jotosan luh santini menghancurkan sambungan siku tangan kirinya hingga lengan kiri itu mulai dari siku ke bawah menjadi buntung Kini nyalilah tandai benar-benar putus Sambil melepas pukulan selusin biang lala hitam dua kali berturut-turut untuk melindungi dirinya Dia melompat ke atas sebuah batu besar lalu melayang turun ke bawah dan tahu-tahu secara tak terduga telah menyambar sosok luh kim kim yang ada di balik batu Anak perempuan ini terpekik saking kaget, takut dan kesakitan karena latandai mencekala lambut lalu menyeret luh kim kim ke arah walet raksasa tunggangannya Wiro dan naga kuning yang masih ada dalam genggaman anak perempuan itu tak kalah takutnya setan ngompol jangan dibilang lagi Begitulah tandai melayang turun menjambak rambut luh kim kim kakek satu ini sudah terbesar-besar Luh santini dan lakasipo melompat ke hadapan latandai Orang ini ganda tertawa Kau ingin membunuhku? Silahkan Jangan kira aku tidak tega membunuh anak perempuan ini luh santini menyumpah dalam hati Lakasipo menggeram keras Kemana kau pergi? Sekalipun ke ujung langit akanku kejar teriak lakasipo Ho, ho, begitu Silahkan kejar kayao kau mampu ejek latandai Lalu dia melompat ke atas punggung walet terbang Luh kim kim yang masih terus dicekalnya diletakannya di belakang kuduk walet Selamat tinggal para kerabat Selamat tinggal lakasipo malang Selamat tinggal luh santini jalang Ha, ha, ha luh santini saking marahnya hendak lepaskan satu pukulan tangan kosong jarak jauh dengan tenaga dalam penuh Tapi lakasipo cepat pegang tangan perempuan itu Jangan! Kalau pukulanmu meleset anak perempuan itu bisa celaka Lagi pula dalam genggamannya ada tiga orang saudaraku Walau tidak mengerti apa atau siapa yang dimaksud lakasipo dengan tiga orang saudaranya itu Namun luh santini urungkan niatnya untuk menghwantam Sementara itu walet tunggangannya semakin tinggi, naik ke udara Suara gelak tawala tandai masih terdengar di atas sana Di dalam genggaman luh kim kim yang gemetaran ketakutan Wiro, naga kuning dan setan ngompol merasa sudah terbang nyawa masing-masing Celaka kita semua Celaka sahabatku luh kim kim ujar naga kuning Tiba-tiba dari langit sebelah timur ada satu sinar biru terang sekali Makin lama makin besar dan bergerak ke bawah ke arah walet terbang Sesaat kemudian cahaya biru itu berubah menjadi sosok seorang perempuan yang bergoyang-goyang seperti asap Bersamaan dengan itu bau harum semerbak memenuhi udara Peri bunda serulah Kasipo dan Luh Santini begitu dia melihat lebih jelas dan mengenali siapa adanya sosok biru di atas sana Kedua orang ini segera jatuhkan diri berlutut Sampai saat itulah Kasipo secara tidak sadar masih memegangi tangan kiri Luh Santini yang tadi hendak memukul Luh Santini sendiri tidak pula berusaha untuk melepaskan tangannya dari pegangan orang Latanda yang ada di atas walet terbang jadi berubah kecut tampangnya ketika dia melihat siapa yang muncul dari langit di atasnya Dia berusaha mempertenang diri karena sampai saat itu masih menguasai Luh Kim Kim yang tetap terus dicambaknya Kalau peri itu berbuat macam-macam ku pecahkan kepala anak ini kata Latanda dalam hati Wahai Latanda manusia culas peri bunda berseru Mahkota di kepalanya mengeluarkan sinar berkilauan Pakainya yang berupa gulungan selendang biru panjang melambai-lambai Istrimu memohon pengampunan secara ikhlas Ternyata petunjukku dan kemauan baik istrimu kau salah gunakan Kau pakai untuk menipu Hukuman tak bisa lepas dari mulatandai peri agung Jika kau berani mencelakai diriku, anak perempuan ini akan ku lempar ke bawah sana Biar kepalanya mendarat hancur di atas bebatuan latandai mengancam Peri agung tersenyum Kau ingin membunuh anak itu Jatuhkanlah sekarang juga Aku peri bunda tidak termakan ancamanmu peri jahana merutuk latandai Dekat sudah orang ini Jambakannya di rambut Luh Kim Kim diperkenjang Lalu dengan satu betotan keras anak itu dilemparkannya ke bawah Luh Kim Kim menjerit keras Tangannya yang menggenggam wiro, naga kuning dan setan ngompol terbuka Tak ampun lagi ketiga orang ini melayang jatuh sama-sama memekik Di bawah sana Luh Santini dan Lakasi Potak kalah kagetnya dan keluarkan seruan tertahan Hanya beberapa saat lagi tubuh Luh Kim Kim akan jatuh di atas bebatuan Disusul oleh tubuh wiro dan kawan-kawannya Tiba-tiba ujung pakaian biru peri bunda melesat bergulung-gulung ke bawah Menyambar tubuh Luh Kim Kim sehingga anak ini merasa seperti diayunan Waktu pakaian menggulung tubuh anak perempuan itu Tiga sosok tubuh wiro dan kawan-kawannya ikut tergulung Hai apa yang terjadi teriak setan ngompol yang sudah basah kuyuk aurat sebelah bawahnya Kita melayang dalam gulungan pakaian makhluk aneh di atas sana ujar wiro Walah! Aku tahu kita berada di mana Kita memang tergulung tapi aku berada di atas dada Luh Kim Kim Maut mengintai tapi rejeki besar yang ku dapati Hik, hik, hik itu suaranya naga kuning Tubuh Luh Kim Kim mendarat lembut di atas sebuah batu besar Begitu juga wiro, naga kuning dan setan ngompol yang ada di atas dada perempuan ini Luh Kim Kim cepat memegang tiga sahabat kecilnya itu Lalu berlutut sambil dongakan kepala ke atas dan berkata Peri bunda, peri agung, saya Luh Kim Kim mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu Anak baik anak berbudi aku mengucapkan terima kasih kembali Jaga baik-baik tiga temanmu Renengahuti peri agung sambil tersenyum Makhluk bernama peri agung itu ternyata memang cantik Bisik setan ngompol ke telinga wiro lalu senyum-senyum sendiri sambil memandang ke atas Sementara itu Luh Santini dan Lakasipo segera mendatangi Luh Kim Kim Di atas sana, di punggung walet Latanda jadi bingung sendiri dalam kecutnya Tiba-tiba digeberaknya tubuh binatang itu Namun sebelum binatang ini melayang terbang menjauhi peri bunda Tau-tau seng peri sudah berada di hadapannya Telapak tangan kirinya diacungkan ke depan kepala walet hingga binatang ini Seolah-olah kaku tak bisa bergerak barang sedikitpun Latandai, aku terpaksa menjatuhkan hukuman atas dirimu sekali lagi Kau akan menjadi makhluk bernama hantu bara kaliatus kembali Namun kau tidak memiliki kesaktian apa-apa Dua ratus bara api akanku susupkan dalam perutmu Seumur-umur kau akan hidup dengan sekujur tubuh seperti dipanggang peri bunda Angkat tangan kanannya lalu dua jari mencintik Dua ratus sinar merah sebesar ujung ibu jari kaki Entah dari mana datangnya melesat masuk ke dalam perut Latandai Dari luar perut itu kelihatan memancarkan sinar terang bara api Latandai menjerit keras tiada hentinya peri bunda tarik tangan kirinya Walet yang tadi mengapung kaku tak bergerak kini kepakan sayapnya lalu terbang menuju ke barat Di atas punggungnya Latandai terbaring menelungkup kelojotan dan terus berteriak-teriak Bersamaan dengan itu sosok peri bunda melesat ke atas lalu lenyap seolah menembus langit Luh Kim Kim, kau tak apa-apa tanyalah kasih poh sambil membantu anak perempuan itu berdiri Si anak yang masih dicekam ketakutan hanya menjawab dengan gelengan kepala lalu tangan kirinya diulurkan Ha, ha, wahai tiga saudaraku syukur kalian juga selamat Aku tadi sudah sangat khawatir agar tidak kena celaka lagi biar kalian kemasukan kembali ke dalam kocek Kami lebih suka dipegang oleh Luh Kim Kim saja kata naga kuning cepat-cepat sambil senyum-senyum Makhluk-makhluk aneh Manusia, atau apa mereka itu? Bagaimana kau mengatakan mereka adalah saudara-saudaramu? Hai lakasipo tanya Luh Santini Panjang ceritanya Kalau kau suka akan ku ceritakan dalam perjalanan Eh, memangnya kita mau mengadakan perjalanan kemana? Tempat tinggalku adalah di daerah ini Kata Luh Santini pula Air muka lakasipo jadi kemerah-merahan Maksudku Hem, aku menduga apa gunanya kau memencilkan diri terus-menerus di tempat sunyi ini Lebih baik kembali ke negeri latanah silam bersama kami berat bagiku untuk kembali ke sana Wahai lakasipo Hidup ini sudah terlanjur bergelimang derita Aku lebih suka pergi ke tempat yang lain Mungkin aku akan mencari puteraku yang hilang Jika kau suka aku mau membantu mencari puteramu itu Namun itu bukan pekerjaan mudah karena kabarnya dia telah masuk ke dunia para saudara-saudaraku ini Tapi tidak ada salahnya berusaha Asalkan sebelum melakukan pencarian kita ke lana silam dulu untuk sama-sama mengantarkan anak perempuan ini Lagi pula tanganmu yang patah perlu rawat Luh Santini terdiam sejenak Sepertinya dia tengah menimbang-nimbang Sesekali dia melirik pada lakasipo Di atas tangan Luh Kim Kim naga kuning berbisik Kurasa perempuan itu naksir sama lakasipo Tapi mungkin merasa bingung bagaimana ia rasanya kalau punya kekasih yang dua kakinya dibungkus batu seperti bola salah-salah lagi asik bercumbu kaki Seng kekasih bisa ketiban gandulan batu itu menyahuti Wiro Ketiga orang itu tertawa terpingkal-pingkal Bersamaan dengan itulah kasih po sendiri secara tak sengaja memperhatikan dua kakinya Dalam hati lelaki ini membatin Mungkin keadaan dua kakiku ini yang membuat Luh Santini tidak mau melakukan perjalanan bersama-sama Menyadari keadaan dirinya lakasipo lalu menaikan Luh Kim Kim ke atas punggung kuda kaki enam Lakak kaki enam Ketika lakasipo sudah berada di punggung binatang raksasa itu Luh Santini masih tegak termangu Selamat tinggal wahai Luh Santini Aku tidak memaksa kau ikut bersama kami Kemanapun kau pergi berlakulah hati-hati Luh Santini anggukan kepala mendengar ucapan lakasipo itu Ketika kuda kaki enam itu mulai melangkah perempuan ini bertanya Apa masih cukup tempat bagiku di punggung kuda itulah kasih po tertawa lebar Dia melompat turun Menolong Luh Santini naik ke atas kuda lalu melompat naik dan duduk di belakang Luh Santini Wah, kalau begini agar yang dua orang itu senang Lebih baik kita mencari jalan jauh berputar Biarlah mahik, hik, hik naga kuning tertawa cekikikan Sebenarnya bukan cuma lakasipo dan Luh Santini yang ingin dan merasa senang Kau juga kan kata Wiro pula S-S-S-S-T, jangan bicara keras-keras Nanti lakasipo mendengar Kita bertiga nanti bisa masuk ke dalam kocek Bau pesing itu naga kuning tertawa geli Bagaimana rasanya tadi menempel di dada anak itu Waktu jatuh dari atas walet setan ngompol bertanya Kakek gendeng ujar naga kuning pura-pura marah Lalu menyambung ucapannya Kalau ada kesempatan lagi aku mau-mau saja Hik, hik, hik Selanjutnya periangsa putih Hik, 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 hik